Meskipun ini pertama kalinya kami pergi ke Gurun Kematian, sebagai murid aula Kekaisaran Beladiri, tidak sulit bagi kami untuk mengetahui situasi selama perjalanan. Qin Fei Yang mencibir. Mendengar ini, Meng Ming langsung dipenuhi penyesalan. Meskipun ada lebih dari 10 orang dalam kelompok itu, hanya dia, Wang Ke, dan Li Kui yang pernah ke Gurun Kematian. Karena itu, dia meminta keduanya bisa bekerja sama. Dia awalnya mengira Qin Fei Yang dan dua lainnya tidak tahu apa-apa tentang situasi di sepanjang jalan. Dia berencana membuat keributan besar di titik berbahaya dan mengambil kesempatan untuk membunuh mereka bertiga. Namun, dia tidak menyangka pihak lain tidak hanya mengetahui segalanya, tetapi dia juga mengetahui motif mereka. Tuhan, saya salah. Saya dipaksa oleh Meng Ming. Mohon belas kasihan dan selamatkan saya. Wang Ke Krait. Ya, 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 itu semua salah Meng Ming. Tuhan, mohon maafkan kami dan selamatkan hidup kami. Li Kui buru-buru menerimanya. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Nikmati proses kematian secara perlahan. Saat kamu bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk tetap membuka mata dan melihat siapa yang bisa kamu sakiti dan siapa yang tidak bisa. Qin Fei Yang mencibir dan segera pergi bersama Ling Yun Fei dan Li Kui. Feng Ling Er melihat punggung Qin Fei Yang saat dia bergegas. Matanya dipenuhi dengan kecemerlangan yang tak bisa dijelaskan. Teliti seperti debu. Perhatikan hingga detail terkecil. Apakah temperamen seperti ini adalah bawaan? Atau apakah itu diperoleh? Jika yang pertama, itu berarti pemuda di depannya terlahir sebagai monster. Tetapi jika yang terakhir, bagaimana dia bisa bertahan selama ini? Berapa banyak kemunduran dan kesulitan yang dia lalui? Dia ingin tahu lebih banyak tentang pria ini sekarang. Dia belum pernah merasakan dorongan seperti itu sebelumnya. Aduh! Namun, hanya seratus nafas yang berlalu. Sosok putih tiba-tiba turun dari langit dan menghalangi jalan mereka. Hem! Qin Fei Yang dan dua lainnya terkejut dan segera menyerang. Namun, ketika mereka melihat wajah orang tersebut, mereka segera berbalik dan melarikan diri. Ini karena orang yang datang adalah Penatua Wan. Berhenti! Elder Wan berteriak dengan ekspresi mengerikan. Ketiganya menegang dan saling memandang tanpa daya. Ketika mereka berbalik dan melihat sepasang mata yang dipenuhi amarah, mereka langsung menundukkan kepala dan tetap diam seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Apa yang telah terjadi? Kenapa Fatso tidak mengirimiku pesan? Qin Fei Yang sangat kesal. Penatua Wan melirik mereka bertiga. Wajahnya gelap, dan urat di dahinya menonjol. Jelas sekali bahwa dia hampir meledak karena amarahnya. Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei menelan ludah mereka dan menarik lengan baju Feng Ling Er pada saat yang bersamaan. Melakukan apa? Feng Ling Er memelototi mereka berdua. Tentu saja, dia mengerti maksud Qin Fei Yang. Tetapi sekarang setelah Penatua Wan sedang marah, dia tidak ingin mengambil sisi buruknya. Sangat bagus. Sangat bagus. Penatua Wan memandang mereka bertiga dan mengangguk. Dia tidak banyak bicara, tetapi Qin Fei Yang dan dua lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa Penatua Wan seperti gunung berapi yang akan meletus. Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei menarik lengan baju Feng Ling Er lagi. Ling Yun Fei berbisik, Kakak senior Ling Er, cepat pergi, atau kita semua akan tamat. Kenapa kamu tidak pergi? Feng Ling Er berkata dengan marah. Keduanya merasa getir. Mereka menatap Elder Wan dan tertawa canggung. Apa yang anda tertawakan? Apakah ini sangat lucu? Penatua Wan meraung. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Keduanya segera menundukkan kepala dan sekaligus mengulurkan tangan untuk mendorong Feng Ling Er keluar. Kalian berdua bajingan. Feng Ling Er sangat marah dan menatap mereka berdua. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa gigit jari. Dia mengangkat kepalanya dan berjalan ke sisi Elder Wan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Kakek Wan, kami salah. Kamu tahu kamu salah. Sungguh langka. Kalau begitu katakan padaku, di mana kesalahanmu? Penatua Wan sangat marah hingga dia tertawa. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Aku seharusnya tidak pergi ke gurun kematian tanpa izin. Itu semua salahku. Aku terlalu disengaja. Aku seharusnya tidak mendengarkan kata-kata fitnah Jiang Haotian dan Ling Yunfei. Qin Feiyang dan Ling Yunfei awalnya berterima kasih kepada Feng Ling Er karena hanya menyalahkan mereka. Namun ketika mendengar kalimat kelima, mereka tercengang. Apakah mereka terlalu banyak berpikir? Wanita ini hanya melalaikan tanggung jawab. Kakek Wan, aku seharusnya tidak dihasut oleh mereka. Seharusnya aku menghentikan mereka dari awal dan melaporkan mereka. Kakek Wan, aku minta maaf atas pengasuhanmu. Saya merasa bersalah. Feng Ling Er tampak sangat bersalah. Dia hampir menangis. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Qin Feiyang dan Ling Yunfei memandangnya dengan jijik. Akan sangat disayangkan jika dia tidak menjadi seorang aktris. Feng Ling Er diam-diam melirik mereka berdua. Dia tampak sedikit sombong, seolah berkata, siapa yang menyuruhmu mendorongku. Ini adalah konsekuensi dari menyinggung perasaanku. Dia menatap Elder Wan dengan sedih dan berkata, Kakek Wan, meskipun aku dihasut oleh mereka, aku tidak menyangkal kesalahanku. Tolong hukum aku. Kamu seharusnya tidak tahu malu. Qin Feiyang menghela nafas. Dia tidak bisa mengandalkan wanita ini. Jika dia terus membiarkannya berbicara, itu hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Dia memandang Elder Wan dan secara sadar mengakui kesalahannya. Elder, ini salah kami karena menyelinap keluar dari Marsial Imperial Hall, tapi saya juga dipaksa. Ling Yunfei lah yang menghasut saya. Apa? Ling Yunfei menatap Qin Feiyang dengan tidak percaya. Feng Ling Er juga tercengang. Wajah Elder Wan berkedut tak terkendali. Setelah Ling Yunfei sadar kembali, dia buru-buru berteriak, Elder Wan, saya tidak tahu apa-apa. Mereka meminta saya untuk mengikuti Anda. Eh? Qin Feiyang dan Feng Ling Er tercengang. Ini adalah ritme menolak mengakui kekalahan apapun yang terjadi. Penatua Wan melirik mereka bertiga. Dia marah dan geli. Huh, jangan mengira masalah ini akan selesai hanya karena kamu tidak mengakuinya. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa sebelum saya pergi, saya meminta Penatua Ji untuk meniru Aula dan Wang dan membuat kandang babi. Saya khawatir itu sudah siap. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu akan tinggal di kandang babi untuk sementara waktu ketika kamu kembali. Saya yakin Anda akan sangat puas. Penatua Wan berkata tanpa ekspresi. Kandang babi. Wajah Feng Ling Er menjadi pucat. Apakah perlu bersikap begitu kejam? Qin Feiyang tersenyum malu. Huh, untuk menghadapi orang yang tidak patuh sepertimu, aku harus menggunakan cara yang ekstrim. Penatua Wan mendengus. Wajah Qin Feiyang menegang. Dia berkata tanpa daya, Elder Wan, sebenarnya, inilah yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar bahwa gurun kematian adalah tempat yang sangat cocok untuk pelatihan, jadi saya mendorong Ling Yunfei dan Feng Ling Er untuk pergi dan melihat-lihat. Seseorang harus memikul tanggung jawab ini. Karena Feng Ling Er dan Ling Yunfei tidak mau, dia akan menanggungnya. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Penatua Wan mengerutkan kening. Qin Feiyang mengangguk. Selama periode ini, Ling Yunfei sedang berjuang. Pada akhirnya, dia mengambil keputusan, dia tidak bisa membiarkan Qin Feiyang disalahkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, ini semua salahku. Aku ingin mencari tahu penyebab kematian ayahku, jadi aku meminta bantuan Jiang Haotian dan kakak senior Ling Er. Tetua, jika kamu ingin menghukum seseorang, hukumlah aku sendiri. Aku rela masuk kandang babi. Feng Ling Er menatap kosong ke arah Qin Feiyang dan Qin Feiyang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Kakek Wan, mereka awalnya berencana menunggu sampai mereka menjadi lebih kuat sebelum datang. Akulah yang tidak sabar dan memaksa mereka untuk datang sekarang. Kamu boleh menghukumku, tapi bisakah kamu tidak pergi ke sana? Kandang babi. Apakah kamu sudah menemukan hati nuranimu? Qin Feiyang dan Penatua Wan sedikit terkejut. Kalian bertiga benar-benar gegabuh. Dengan sedikit kekuatanmu, apalagi pergi ke Deat Desert, beruntunglah kamu bisa datang ke sini. Aku berkata, bisakah kalian menyelamatkan kami dari masalah? Apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku dan Tetuaji ketika kami mengetahui bahwa kamu menyelinap keluar dari aulah kerajaan bela diri? Apakah kamu ingin membuat kami orang tua khawatir sampai mati? Elder Wan memelototi mereka bertiga, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan cinta. Kami meminta maaf. Ketiganya menundukkan kepala dengan tatapan meminta maaf. Penatua Wan melanjutkan, terutama kamu, Ling Yunfei. Ketika aku bertanya tentang situasi ayahmu, kamu bertindak bodoh. Apakah aku tidak bisa dipercaya? Saya. Ling Yunfei ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, saat aku tahu kalian menyelinap keluar, aku sudah menduga itu mungkin ada hubungannya dengan ayahmu. Aku tidak akan menyangkal bahwa aku memang menanyakan keadaan ayahmu karena aku ingin mengetahui lokasi tempat itu, tapi aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya mencoba mencari tahu harta karun apa yang ada di tempat itu, yang menyebabkan kematian seorang jenius di Aula Kaisar bela diri. Penatua Wan menghela nafas. Jadi kamu sudah bisa menebaknya. Hati Kinfei yang bergetar. Untungnya, dia tidak terus menyembunyikannya. Kalau tidak, itu hanya akan menyperburuk keadaan. Saya minta maaf. Ling Yunfei membungkuk dan berkata. Dia awalnya berpikir bahwa Penatua Wan memiliki motif tersembunyi, tetapi pada akhirnya, itu hanya kesalahpahaman. Penatua Wan melambaikan tangannya dan berkata, sudah cukup, saya akan melepaskannya. Karena tidak ada lagi yang bisa saya lakukan selama periode ini, saya akan membawa kalian ke gurun kematian. Ketiganya sangat gembira. Orang tua ini benar-benar seorang battle dominator. Itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah jika dia ikut. Elder Wan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sebelum dia melambaikan tangannya dan melepaskan battle key-nya, membawa ketiganya ke langit dan berlari menuju gurun kematian. Itu kecepatan yang luar biasa. Kinfei yang bergumam dan bertanya dengan nada bingung, Elder, bagaimana Anda tahu kami menyelinap keluar? Dan bagaimana kamu menemukan tempat ini? Feng Ling Er dan Kinfei yang juga menatapnya dengan bingung. Kemarin, saya pergi mencari Ling Er, tetapi tidak ada seorang pun di ruang budidaya. Saya pergi mencari Ling Yunfei, tapi tidak ada orang di sana juga. Kupikir itu aneh, jadi aku pergi mencarimu lagi. Fatso dan Luhong sama-sama memberitahuku bahwa kalian sedang berkultivasi di kastil kuno itu. Saya hampir mempercayainya. Untungnya, Penatuaku memberitahu saya bahwa Ling Er telah meninggalkan istana kekaisaran Bela Diri sebelumnya. Kata Penatuawan. Setelah mengetahui hal ini, dia pergi mencari Fatso dan Luhong untuk menyelesaikan masalah. Namun, keduanya sangat keras kepala dan menolak mengatakan apapun meskipun mereka dipukuli sampai mati. Karena marah, dia menyita image kristal mereka dan berlari ke penjaga lapis baja hitam yang menjaga gerbang kota untuk menanyakannya. Para penjaga memberitahunya bahwa mereka memang melihat Feng Ling Er dan dua murid istana kekaisaran Bela Diri meninggalkan kota Yan dan menuju kota Xingyue. Dia kemudian mengejar mereka ke kota Xingyue dan bertanya kepada penjaga di sana. Dia mengetahui bahwa mereka bertiga sedang menuju gurun kematian. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bergegas dengan tergesa-gesa. Benar saja, dia menemukan Qin Fei Yang dan dua lainnya dalam perjalanan. Dengan kata lain, keberadaan mereka akan terungkap, bukan karena Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei, tetapi karena Feng Ling Er. Karena Feng Ling Er terlalu terkenal dan memakai topeng, dia terlalu mencolok. Sangat mudah untuk mengetahuinya. 162. Kecepatan kaisar perang melampaui imajinasi. Beberapa ratus napas kemudian, gurun yang luas dan tak terbatas memasuki pandangan Qin Fei Yang dan dua lainnya. Meski sempat turun hujan selama dua hari berturut-turut, namun gurun masih sangat kering dan udara sedikit pengap. Dan di pinggiran gurun, ada banyak sosok di mana-mana. Beberapa sedang menjelajah. Beberapa bertarung dengan binatang buas yang mengamuk. Qin Fei Yang merasa sedikit aneh. Harta karun apa yang ada di gurun kering tak berujung. Apakah layak bagi penduduk kota Xing Yue mempertaruhkan nyawa mereka untuk datang ke sini? Feng Ling Er berbisik, ada banyak mineral di bawah gurun kematian, seperti emas, perak, dan beberapa biji besi yang digunakan untuk memurnikan senjata. Jika beruntung, Anda bahkan dapat menemukan beberapa tumbuhan langka. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Meski gurunya kering, memang ada tumbuhan. Karena beberapa tumbuhan langka cocok untuk lingkungan ini. Bahkan ada beberapa tumbuhan yang hanya bisa bertahan hidup di gurun pasir. Jika itu adalah pegunungan hijau dan air jernih, mereka malah akan layu. Setelah memasuki gurun pasir, Penatuawan tidak berhenti sama sekali. Dia memimpin Qin Fei Yang dan dua lainnya dan terbang ke kedalaman gurun. Karena kecepatannya terlalu cepat, orang-orang di bawah tidak menyadarinya. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan mengira itu adalah meteor yang menembus langit. Ledakan. Kedalamannya puluhan mil. Diiringi dengan suara keras yang mengguncang bumi, buntut ikan sepanjang puluhan kaki keluar dari pasir, memunculkan pasir kuning ke seluruh langit. Feng Ling Er berkata, itulah ekor paus pasir. Murid Qin Fei Yang berkontraksi. Dia pernah mendengar tentang binatang mengamuk semacam ini. Tubuhnya sebesar gunung dan hidup di bawah gurun. Dan seperti ikan yang berenang di air, ia bisa keluar masuk dengan bebas. Itu juga salah satu binatang mengamuk yang tidak ingin ditemui manusia saat berjalan di gurun. Setelah ditemui, itu pasti sembilan dari sepuluh peluang untuk bertahan hidup. Berikutnya, Qin Fei Yang melihat banyak binatang buas yang mengamuk lagi. Tanpa kecuali, masing-masing dari mereka sangat besar dan memiliki aura yang mengerikan. Melihat kengerian gurun kematian, ketiganya diam-diam bersuka cita. Untungnya, penatuawan ada di sini. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka yang kecil, mereka tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi binatang yang mengamuk ini. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan yang paling dalam. Mereka tidak bisa lagi melihat gurun di bawah, dan hanya bisa mendengar auman binatang buas. Dari waktu ke waktu, raungan akan terngiang-ngiang di telinga mereka, menyebabkan darah dan ki mereka melonjak. Dari sini, terlihat betapa menakutkannya binatang buas itu. Malam berlalu dalam keheningan. Pagi selanjutnya, hujan sudah reda, namun langit masih berkabut membuat masyarakat merasa sangat tertekan. Setelah semalaman terburu-buru, mereka tidak tahu berapa mil yang telah mereka tempuh, tetapi ujung gurun masih jauh. Elder Wan, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Kinfe yang mau tidak mau bertanya. Saya pernah ke sini sekali, tapi setelah terbang selama 10 hari 10 malam, saya masih belum bisa melihat akhirnya, jadi saya menyerah. Kata Penatua Wan. Apa? Bahkan setelah 10 hari 10 malam, kita masih belum bisa mencapai akhir. Kinfe yang dan dua lainnya saling memandang dengan tidak percaya. Jika bukan karena Elder Wan, mereka tidak akan mampu bertahan hidup di gurun kematian. Mereka membutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun untuk mencapai akhir. Baru sekarang mereka bertiga menyadari bahwa mereka terlalu meremehkan gurun ini. Kinfe yang menunduk dan merenung. Menunggu seperti ini sepertinya hanya membuang-buang waktu, jadi dia berkata, Elder Wan, saya ingin berkultivasi. Tentu. Elder Wan menganggup dan memasang penghalang battle aura. Dia tersenyum dan berkata, duduklah di dalam penghalang dan fokuslah pada kultivasi. Saya akan menelpon Anda ketika kita mencapai akhir. Apakah itu tidak apa-apa? Ling Yunfei terkejut. Penatua Wan berkata dengan bangga, tentu saja. Tidak lebih dari 10 orang di seluruh kabupaten Yan yang dapat menghancurkan penghalang ini. Itu tidak bohong. Feng Ling'er tersenyum dan duduk dengan menyilangkan kaki. Dia mengeluarkan beberapa pil pengumpul Ki dan melemparkannya ke dalam mulutnya, segera memasuki kondisi kultivasi. Jelas sekali. Ini bukan pertama kalinya dia melakukannya. Ling Yunfei menyaksikan dengan takjub dan menirunya. Melihat Kinfei yang berdiri diam, Penatua Wan menjadi bingung. Apakah kamu tidak akan berkultivasi? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan berkultivasi di sini. Lalu kemana kamu akan pergi? Penatua Wan bingung. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah itu kastil? Kinfei yang mengangguk. Apakah ada perbedaan antara bercocok tanam di dalam kastil dan bercocok tanam di luar? Penatua Wan bingung. Ini. Kinfei yang tergagap dan tidak bisa memikirkan jawabannya untuk waktu yang lama. Melihat ini. Penatua Wan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan berkata, silakan. Saya akan mengurus bagian luarnya. Jangan khawatir. Terima kasih, Penatua. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia memasuki kastil kuno sambil berpikir. Bocah yang misterius. Penatua Wan bergumam. Tapi saat berikutnya. Kinfei yang muncul lagi dari udara tipis. Melihat dia masih berada di dalam penghalang battle aura, dia akhirnya memasuki kastil lagi dan mulai menyalin formula Wan. Sekarang dia sudah menjadi master bela diri bintang 8. Ketika dia selesai menyalin formula Wan, dia akan menjadi master bela diri bintang 9 dan kembali ke puncaknya sebelumnya. Dalam waktu kurang dari setahun. Dia menerobos dari artis bela diri bintang 1 menjadi master bela diri bintang 9. Bahkan di seluruh kekaisaran Kin besar, tidak ada yang bisa menandingi kecepatan ini. Namun dalam pandangan Kinfei yang, itu masih terlalu lambat. Dia tidak sabar untuk kembali ke ibu kota kekaisaran dan menjungkir balikannya. Dia menantikan ekspresi orang-orang yang telah menyakitinya ketika mereka melihatnya kembali ke ibu kota. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Benar saja, dia tidak bisa melihat ujung gurun pasir. Penatuawan juga sedikit lelah. Dia beristirahat selama satu malam dan melanjutkan perjalanannya. Dalam sekejap mata, sepuluh hari berlalu. Pagi ini, sebuah lembah kecil terlihat di pandangan Penatuawan. Lembah itu meliputi area seluas sekitar 10 ribu kaki. Dikelilingi oleh gurun seperti oasis kecil. Penatuawan berhenti di langit dan melihat ke bawah ke lembah. Di lembah, vegetasinya subur. Berada di tengah. Ada sebuah danau yang tingginya lebih dari 100 kaki. Air danaunya jernih dan memantulkan langit yang berkabut. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada tempat yang begitu indah di kedalaman gurun kematian. Mata Penatuawan berbinar. Tiba-tiba, tubuhnya yang sudah tua bergetar hebat. Mungkinkah itu tempat ini? Dia buru-buru berkata, Ling Yunfei, lihat, apakah itu di sini? Ling Yunfei bergidik dan terbangun dari pengasingannya. Dia berdiri dan melihat ke bawah. Pada saat yang sama, Kinfei yang juga keluar dari kastil. Feng Ling'er juga membuka matanya. Itu terlihat seperti itu. Setelah mengamati sejenak, Ling Yunfei tidak yakin. Kemudian dia membuka pakaiannya dan Liontin Gyok berbentuk bulan sabit muncul. Dan, Kinfei yang dan dua lainnya melihat Liontin Gyok itu, mata mereka berkedip karena curiga. Liontin Gyok ini diberikan kepada ibuku oleh ayahku sebelum dia meninggal. Sebelum datang ke kota Yan, ibuku memberikannya kepadaku, dan peta asli tempat itu ada di sini. Ling Yunfei melepas Liontin Gyok dan menjelaskan sedikit. Kemudian dia menggunakan sedikit tenaga dan Liontin Gyok berbentuk bulan sabit, yang awalnya utuh, tiba-tiba pecah menjadi dua bagian. Dan bagian dalamnya berlubang. Ada secarik kertas yang disembunyikan. Ling Yunfei mengeluarkannya dan menyebarkannya. Kertas itu setipis sayap jangkrik dan terdapat gambar lembah dengan danau di tengahnya. Gambar di kertas itu hampir sama persis dengan lembah di bawah. Tanpa keraguan. Itulah tempat yang mereka cari. Beberapa dari mereka memandang ke bawah ke lembah, tampak agak bersemangat. Setelah melalui banyak kesulitan, mereka akhirnya menemukannya. Feng Ling Er tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Itu tidak benar. Bukankah kamu bilang itu di ujung gurun? Tapi lihat, dimanakah ujung gurun pasir? Ling Yunfei menyimpan petanya dan berkata dengan sedih, Mungkin di mata ayahku, ini adalah akhir dari gurun pasir. Qinfei yang menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, Orang mati sudah tiada. Sebagai orang yang hidup, kamu masih harus terus bekerja keras untuk hidup. Hidup bahagia setiap hari. Terima kasih. Ling Yunfei memandangnya dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Sebelum ayahku meninggal, dia meninggalkan sebuah kalimat. Dia berkata bahwa dia meninggalkan namanya di dinding batu di samping lembah. Ayo pergi dan temukan. Jika ada nama, pasti ada di sini. Oke. Elder One memimpin mereka bertiga dan menukik ke bawah. Mengaum. Namun, mereka berempat belum turun. Gurun di sekitar lembah bergetar hebat. Kemudian, Diiringi serangkaian raungan, Ekor besar keluar dari pasir dan memicu badai pasir. Wajah Elder One berubah dan buru-buru memimpin mereka bertiga ke langit. Berdiri tinggi di langit, Dia melihat ke bawah dengan alisnya yang terkatup rapat. Adapun Qin Fei Yang dan dua lainnya, Wajah dan mata mereka penuh ketakutan. Itu tadi ekor paus pasir. Tapi setiap ekornya sebesar rumah dan sangat ganas. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengejutkannya tubuh yang tersembunyi di pasir. Dan jumlahnya banyak sekali. Setidaknya ada 30 hingga 40 orang berkeliaran di sekitar lembah di pasir. Elder One mengamati sejenak dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Ia berkata, Kekuatan paus pasir ini sebanding dengan kaisar tempur bintang satu. Apa? Mereka bertiga menjadi pucat karena ketakutan. Konsep macam apa ini? Kita harus tahu bahwa tidak ada lebih dari 20 kaisar tempur di seluruh kabupaten Yan. Namun, Setidaknya ada 30 hingga 40 monster tingkat kaisar pertempuran di tempat ini saja. Bagaimana mereka bisa memasuki lembah? Feng Ling Er berkata dengan terkejut, Pernahkah Anda memperhatikan bahwa perilaku paus pasir ini sangat aneh? Ini memberi orang perasaan bahwa mereka sedang melindungi lembah. Itu benar. Mereka melindungi lembah. Selama kita tidak menerobos masuk ke lembah, Mereka tidak akan menyerang kita. Penatuawan berkata dengan suara yang dalam. Meski paus pasir menghalangi jalan, Hati mereka membara karena gairah. 30 hingga 40 paus pasir setingkat kaisar tempur menjaga tempat ini. Pasti ada harta karun yang tiada taraf di lembah ini. Qin Fei yang bertanya, Ling Yun Fei, bagaimana ayahmu bisa masuk? Tahun itu, Ling Feng masih menjadi murid istana kekaisaran bela diri. Paling-paling, Dia mungkin adalah seorang Marsial Gridlord. Hanya dengan kekuatan seorang Marsial Gridlord, Bagaimana dia bisa menerobos masuk? Belum lagi meninggalkan namanya di dinding batu samping lembah. Jadi, Pasti ada triknya. Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Karena itu, Ayahku tidak memberi tahu ibuku. Itu aneh. Qin Fei yang mengerutkan kening. Feng Ling Er berpikir sejenak dan menyarankan, Bagaimana kalau begini, Kita bisa turun dari puncak lembah dan mendarat langsung di dalam lembah. Penatuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, Paus pasir itu juga bisa terbang. Jika kita benar-benar melakukan itu, Kita pasti akan membuat mereka marah. Saat itu, Apalagi memasuki lembah, Saya khawatir kita akan dikejar oleh mereka. Qin Fei yang bertanya, Tetua, Tidak bisakah kamu melakukan sesuatu terhadap mereka? Sebenarnya, Aku hanyalah kaisar tempur bintang satu. Kecuali ketua istana datang sendiri. Penatuawan tersenyum pahit. 163. Qin Fei yang berpikir sejenak, Lalu menoleh ke Penatuawan dan berkata, Tetua, Mengapa Anda tidak memancing mereka pergi dan kita menyelinap masuk? Penatuawan berkata, Bagaimana kita bisa melakukan itu? Bagaimana jika ada binatang lain di lembah? Apakah kamu tidak akan mati? Qin Fei yang berpikir sejenak dan berkata, Kami dapat melarikan diri dari Zuo An, Kami harus dapat melakukannya kali ini. Feng Ling Er dan Ling Yun Fei mengangguk. Zuo An adalah kaisar tempur bintang delapan. Bahkan dia tidak bisa merasakan kastil kuno itu, Jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk tetap hidup. Tidak mungkin ada binatang yang lebih kuat dari kaisar tempur di lembah. Ini, Elder Wan merenung sejenak dan mengangguk, Baiklah, Hati-hati. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan mengirim Feng Ling Er dan Ling Yun Fei ke kastil kuno. Kemudian, Penatua Wan menangkapnya dan mendarat di sebuah bukit. Jaraknya sekitar 500 meter dari lembah. Nak, Jangan coba-coba pamer. Lakukan apa yang kamu bisa. Penatua Wan mendesak. Kemudian, Dia naik ke udara sekali lagi dan terbang menuju lembah. Mengaum. Raungan terdengar. Makhluk raksasa bergegas keluar dari pasir dan berdiri di depan Elder Wan. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan panjang tubuhnya puluhan kaki. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, Ganas dan menakjubkan. Paus pasir. Murid Qin Fei yang berkontraksi. Elder Wan berhenti di udara dan menangkupkan tangannya. Semuanya, Saya tidak punya niat buruk. Tolong beri jalan untuk saya. Namun, Yang menjawabnya adalah ekor raksasa. Paus pasir lainnya bergegas keluar dari tanah, Ekornya yang besar menutupi langit dan matahari saat ia menghantam dengan keras ke arah Elder Wan. Jika itu masalahnya, Aku tidak punya pilihan selain menyinggung perasaanmu. Tubuh Elder Wan bergetar, Dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. Dentang. Pada saat yang sama, Sebuah pedang raksasa muncul di kehampaan di belakangnya. Panjangnya puluhan kaki dan seluruh tubuhnya berwarna hitam. Itu memancarkan jejak cahaya hitam dan berguling ke segala arah, Mengaduk langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, Mata Qin Fei yang berbinar. Pedang raksasa itu bukanlah pedang raksasa sungguhan. Itu adalah jiwa pertarungan Elder Wan. Jiwa pertarungan adalah kartu asnya. Biasanya, itu tidak akan diaktifkan kecuali jika menyangkut masalah hidup dan mati. Tapi sekarang, Penatuawan telah mengaktifkan jiwa pertarungannya sejak awal. Ini menunjukkan betapa berhati-hatinya dia. Memotong. Saat dia meraung, Pedang raksasa itu merobek langit, Dan ujung tajamnya merobek langit dan membelah bumi. Itu benar-benar membelah dua paus pasir menjadi dua. Huala. Darah mengalir deras seperti air terjun, Mewarnai kekosongan menjadi merah. Mengaum. Tindakan ini membuat marah seluruh kelompok paus. Satu demi satu, Paus pasir bergegas keluar dari tanah Dan menerkam ke arah Elder Wan dengan kekuatan yang ganas. Beberapa battle spirit muncul di belakang mereka. Jiwa pertarungan juga sama. Kedua matanya hitam pekat, Seolah-olah dibentuk oleh demonik ki. Mereka bisa menyerap pikiran orang. Jiang haotian, Mata itu bisa membingungkan pikiran seseorang. Kamu terlalu lemah untuk menolaknya. Jangan lihat. Teriak penatuawan. Tangan tua itu mengulurkan tangan, Dan pertempuran ki menyembur keluar seperti arus deras, Berubah menjadi rantai besi dengan tangan. Mereka merobek udara dan mengikat semua paus pasir. Pada saat yang sama, Dia berteriak, Saya tidak bisa bertahan lama. Manfaatkan kesempatan ini untuk masuk. Qin Fei yang segera menggunakan langkah mengumpulkan asap. Seperti anak panah yang tajam, Dia melesat keluar dari gundukan pasir. 400 meter. 300 meter. 200 meter. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya, Meninggalkan serangkaian bayangan. Engah. Namun, pada saat ini, Penatuawan memuntahkan setegup darah. Seekor paus pasir melepaskan diri dari kekangannya Dan menerkam ke arah Qin Fei yang dengan kekuatan ganas yang menakutkan. Binatang jahat, mati. Penatuawan berteriak dengan marah. Bila raksasa di punggungnya merobek langit seperti kilat Dan membelah paus pasir menjadi dua. Mengaum. Paus pasir lainnya bahkan lebih mudah tersinggung. Rantai besi yang terkondensasi dari aura pertempuran putus satu demi satu, Menimbulkan suara dentang yang keras. Penatuawan juga memuntahkan setegup darah. Saat ini, Qin Fei yang hanya berjarak 50 meter dari lembah. Paling banyak, Lima nafas. Tidak, 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 Dia hanya perlu tiga tarikan nafas untuk memasuki lembah. Namun, Pasir di depannya tiba-tiba melonjak. Ekspresi Qin Fei yang berubah, Dan dia buru-buru mengambil langkah maju. Suara mendesing. Cahaya putih melintas melewati posisi aslinya. Itu sangat cepat bahkan Qin Fei yang tidak dapat melihat penampilan aslinya. Mengikuti dengan cermat. Lampu merah darah berputar di udara dan menyerang punggungnya lagi. Qin Fei yang merasa kedinginan dan memasuki kastil tanpa ragu-ragu. Apa itu? Ini sangat cepat. Dia sangat terkejut. Namun, Dalam situasi saat ini, Ia berpacu dengan waktu. Dia tidak bisa terus bersembunyi. Mengeluarkan Chang Sui, Dia meninggalkan kastil tanpa ragu-ragu. Segera, Dia melihat seekor ular kecil seperti salju di tanah di depannya. Ular kecil itu hanya seukuran sumpit. Seluruh tubuhnya seperti batu giok. Sepasang matanya yang panjang dan sipit memancarkan cahaya dingin yang menggugah jiwa. Ular setan giok putih. Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ular setan giok putih sangat cantik. Itu bahkan lebih indah dari batu giok. Namun, Toksisitasnya membuat kulit kepala terasa kesemutan. Sekali digigit, Bahkan pil penawar racun pun tidak bisa menghilangkannya sepenuhnya. Apalagi racunnya bisa menghancurkan budidaya seseorang. Tubuh seseorang akan baik dan buruk sampai akhirnya mati. Itu benar. Ayah Ling Yunfei pasti diracuni oleh ular setan giok putih. Itulah sebabnya luka-lukanya terus berulang. Mendesis. Ketika ular iblis giok putih melihat Qin Fei yang, Ia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke ruang di antara alis Qin Fei yang. Jiang Hao Tian, cepatlah. Suara Elder Wan datang dari langit. Pada saat ini, Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Semangat perang akan runtuh. Qin Fei yang terbakar kecemasan. Meskipun ular iblis giok putih ini bukanlah binatang setingkat kaisar perang, Kecepatannya sangat cepat. Hampir mustahil untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Bagaimana dia bisa bertarung dengan kekuatan kecilnya? Ayo kita keluarkan semuanya. Dia mengertakan gigi dan bergegas ke depan, Tatapannya tertuju pada cahaya putih. Melihat bahwa dia akan bertabrakan dengan ular setan giok putih, Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menebas kepala ular setan giok putih. Mendesis. Ular iblis giok putih terbelah menjadi dua di tempat. Chang Sui tidak terluka. Namun, Qin Fei yang terlempar oleh kekuatan mengerikan itu. Chang Sui juga terbang dari tangannya. Bahkan tangan kanan yang memegang Chang Sui, Disertai suara retak, Kulit dan dagingnya terbelah, Dan tulangnya patah. Bang. Dia seperti meteorit, Menghantam pasir puluhan meter di belakangnya. Darah di tubuhnya melonjak, Dan organ dalamnya terluka. Dia bahkan tidak bisa berdiri, Dan kesadarannya dengan cepat dilahap oleh kegelapan. Sambil berpikir, Dia menarik Feng Ling Er keluar dari kastil dan berteriak, Cepat bantu aku. Meskipun Feng Ling Er bertubuh mungil dan cantik, Dia sangat kuat. Dia membungkuk dan mengambil Qin Fei Yang, Lalu berlari untuk menjemput Chang Sui. Ketika dia melihat ular iblis giok putih di sampingnya, Dia tidak bisa menahan rasa dingin di tubuh dan pikirannya, Dan dengan cepat berlari menuju lembah. Sangat harum, Sangat lembut. Kesadaran Qin Fei Yang kacau saat dia bergumam pelan. Aroma tubuh Feng Ling Er sangat enak untuk dicium. Itu adalah aroma unik dari seorang perawan. Di suatu tempat, Rasanya juga sangat lembut dan kenyal. Namun mendengar kata-kata tersebut, Sederet garis hitam tiba-tiba muncul di dahi Feng Ling Er. Jam berapa sekarang, Dan dia masih memiliki pikiran jahat seperti itu. Bajingan kecil, Dia benar-benar mesum. Jika bukan karena krisis sekarang, Dia pasti akan melemparkan Qin Fei Yang ke tanah Dan kemudian menendangnya beberapa kali. Akhirnya, Feng Ling Er berlari ke lembah. Saat dia berlari masuk, Dia melirik ke dinding batu di sebelahnya. Benar saja, Dia menemukan nama di suatu tempat. Ling Feng. Ini membuktikan bahwa itu adalah lembah ini. Di bawah namanya, Ada sederet kata besar yang terukir. Mereka yang memasuki lembah, Mohon berlutut. Apa artinya? Feng Ling Er menggendong Ling Yun Fei, Dengan kepala penuh keraguan, Dan berlari menuju danau tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama. Dengarkan delapan penjuru, Amati empat penjuru. Tanpa diduga, Mereka tidak menemukan bayangan binatang. Mereka yang memasuki lembah, Silakan berlutut. Kalimat ini sebaiknya ditinggalkan oleh Ling Feng. Artinya jika ingin memasuki lembah, Harus berlutut dan beribadah terlebih dahulu, Dan paus pasir itu tidak boleh menghalangi jalan. Suara lemah Kin Fei Yang mencapai telinga Feng Ling Er. Feng Ling Er berhenti dan bertanya dengan curiga, Itukah maksudnya? Beritahu penatuawan dan biarkan dia mencoba. Sebelum Kin Fei Yang bisa menyelesaikannya, Dia pingsan. Feng Ling Er menoleh untuk melihat ke langit dan berteriak, Elder Wan, Cepat berlutut dan beribadah. Berlutut. Penatuawan mengangkat alisnya. Dia adalah kaisar perang, Tokoh dikdaya yang berdiri di puncak piramida di Kabupaten Yan. Harga dirinya tidak mengizinkannya melakukan hal seperti itu. Dia berteriak, Apakah lembah itu berbahaya? Tidak untuk sekarang. Feng Ling Er menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Aku akan mundur dulu. Saat kamu keluar, Aku akan datang menjemputmu. Kata Elder Wan lalu melepaskan rantai Betelki. Menyeret tubuhnya yang terluka parah, Dia berbalik dan terbang. Beberapa paus pasir langsung mengaum dan mengejarnya. Kelompok paus pasir lainnya mengepung lembah dan memblokir pintu masuk, Menatap Feng Ling Er dengan dingin. Wajah Feng Ling Er sedikit pucat. Namun melihat paus pasir itu tidak berniat bergegas ke lembah, Dia sedikit lega. Dia mengeluarkan pil penyembuh dan pil penambah tulang Dan memberikannya kepada Qin Fei Yang. Bajingan kecil, bangun. Dia bergumam pada dirinya sendiri, terlihat sangat cemas. Meskipun paus pasir tidak masuk, Dia merasa sedikit takut dipandangi oleh begitu banyak binatang kuat. Puluhan napas berlalu. Kelopak mata Qin Fei Yang yang tertutup akhirnya bergerak. Dia perlahan membukanya dan berbisik, Apakah aku sudah mati? Tidak mati. Feng Ling Er sangat gembira. Akhirnya ada yang bisa ngobrol. Qin Fei Yang juga menghela nafas lega. Tidak, lukaku terlalu serius. Aku harus memulihkan diri dulu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia meraih Feng Ling Er dan memasuki kastil. Qin Xi kecil, kamu baik-baik saja. Wolf King bergegas maju dan bertanya dengan prihatin. Aku beruntung aku tidak mati. Qin Fei Yang memaksakan senyum. Dia mengeluarkan pil penyembuhan tertinggi dan pil penambah tulang Dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun Feng Ling Er telah memberinya makan sebelumnya, Efek pil biasa tidak dapat dibandingkan dengan pil tertinggi. Setengah jam kemudian, Luka-lukanya sedikit banyak sudah pulih. Ayo keluar dan melihat. Qin Fei Yang bangkit. Matanya bersinar, dan dia muncul di lembah bersama Feng Ling Er. Ketika mereka melihat paus pasir itu, Mereka bertiga merasa mati rasa. Mengapa mereka tidak masuk? Ling Yun Fei bingung. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu, tapi ini hal yang bagus. Mari kita lihat sekeliling dan lihat apakah ada harta karun. Tunggu, aku ingin melihat nama yang ditinggalkan ayahku dulu. Ling Yun Fei berbalik dan melihat paus pasir yang menghalangi pintu masuk. Dia menelan dan berjalan perlahan. 164. Semua paus pasir menatap mereka bertiga. Pupil besar mereka dipenuhi dengan cahaya ganas yang menakutkan. Namun, tidak ada satupun paus pasir yang masuk ke lembah. Rasanya di mata mereka, Lembah ini adalah tempat yang sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Setelah selusin nafas, Mereka bertiga dengan hati-hati sampai ke depan tembok batu, Hampir satu meter dari paus pasir yang menghalangi pintu masuk. Mereka bahkan dapat dengan jelas merasakan nafasnya dan mendengar detak jantungnya. Ling Yun Fei memandangi dinding batu, Dan ketika dia melihat dua kata, Ling Feng, wajahnya dipenuhi kesedihan. Ayah. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Mengulurkan tangan, Dan menyentuh setiap pukulan, Dan tidak bisa menahan tangisnya. Qin Fei Yang berkata, Penyebab kematian ayahmu seharusnya ada hubungannya dengan ular ajaib diok putih, Tapi aku sudah membunuhnya. Itu bisa dianggap sebagai balas dendam untuk ayahmu. Feng Ling Er memandangi pasir kuning di luar pintu keluar dan bertanya, Apakah hanya ada satu ular ajaib diok putih? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Ular ajaib diok putih jarang terjadi. Untuk bisa bertemu dengannya, Keberuntungan kita sudah sangat bagus. Semoga beruntung. Feng Ling Er terkejut, Lalu berbalik dan memutar matanya ke arah Qin Fei Yang, Bertemu dengan makhluk yang begitu ganas, Dan berkata bahwa itu adalah keberuntungan. Dia benar-benar tidak tahu apakah ada lubang di kepala pria ini. Mengapa IQmu begitu menyedihkan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang menyindir? Qin Fei Yang membencinya. Anda. Feng Ling Er segera menggertakkan giginya. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Qin Fei Yang memarahi dengan tidak sabar. Ling Yun Fei masih merasa sedih. Bagaimana mereka bisa bermain-main di sini? Namun, ketika dia memikirkan ular ajaib diok putih, Mau tak mau dia merasa takut. Jika dia tidak sengaja digigit saat itu, Dia pasti akan mengikuti jejak Ling Feng. Terlebih lagi, Ular ajaib diok putih itu tidak lemah, Setidaknya kekuatan Raja Perang. Jika bukan karena Chang Sui, Akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk memasuki lembah. Sesaat berlalu, Ling Yun Fei menyeka air matanya dan tersenyum, Baiklah, ayo pergi. Di lembah. Keheningan menguasai. Sepanjang jalan, Mereka bertiga tidak melihat satupun binatang buas. Belum lagi binatang buas, Bahkan tidak ada serangga. Aneh. Apakah tempat seperti ini layak untuk dilindungi oleh begitu banyak paus pasir? Feng Ling Er mengerutkan kening, Wajahnya penuh kebingungan. Setelah mencari setengah hari, Dia masih tidak dapat menemukan satupun ramuan obat, Apalagi harta karun yang tiada taranya. Ling Yun Fei berkata, Sepertinya tidak ada bahaya saat ini. Mengapa kita tidak berpisah? Saya setuju. Ini akan menghemat banyak waktu. Feng Ling Er mengangkat tangannya. Saya tidak setuju. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika dia menghadapi bahaya? Dia tidak takut. Dia hanya bisa bersembunyi di kastil. Namun, Feng Ling Er dan Ling Yun Fei tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sampai malam. Mereka hampir menjungkir balikan seluruh lembah, Tetapi tetap tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga. Mereka bertiga duduk di atas batu di tepi danau dan menundukkan kepala. Mereka sangat frustrasi. Mereka berusaha keras untuk menerobos masuk, Namun pada akhirnya tidak ada apa-apa. Bukankah sudah jelas kalau mereka sedang mempermainkannya? Qin Fei yang menoleh dan menatap Ling Yun Fei. Pikirkan lagi. Apa lagi yang bibi katakan padamu? Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, Tunjukkan padaku peta yang ditinggalkan ayahmu. Ling Yun Fei mengeluarkan peta itu dan menyerahkannya kepada Qin Fei yang. Menyebarkan peta, Qin Fei yang melihatnya dengan cermat. Dia tidak melewatkan satu detail pun. Setelah beberapa saat, Jejak kekecewaan muncul di matanya. Ini adalah peta seluruh lembah yang sangat murni, Dan tidak ada misteri tersembunyi. Dia akan mengembalikannya ke Ling Yun Fei. Tapi tiba-tiba, Dia mengendus dengan paksa, Dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Kemudian, Dia meletakkan peta itu di ujung hidungnya dan mengendusnya. Ada aroma samar yang masuk ke lubang hidungnya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Ling Yun Fei dan dua lainnya memandangnya dengan heran. Qin Fei yang tetap diam, Alisnya berkerut erat. Saya mengerti. Setelah beberapa saat, Senyum cerah muncul di wajahnya. Mengerti apa? Ling Yun Fei dan Ling Yun Fei bingung. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Perhatikan baik-baik. Qin Fei yang tersenyum misterius, Berjalan ke danau, Memasukkan peta ke dalam air, Dan merendamnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Ling Yun Fei berubah drastis dan buru-buru bergegas. Meskipun peta itu tidak lagi berguna, Peta itu diserahkan kepadanya oleh ayahnya. Itu memiliki arti menghargai. Jangan khawatir. Kertas ini tahan air. Tidak akan membusuk. Qin Fei yang mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan berkata sambil tersenyum. Dia mengeluarkan peta itu dari air dan membukanya lagi. Petanya tidak berubah sama sekali, Tapi ada simbol panah merah di danau. Eh! Qin Fei yang? Apa yang terjadi? Feng Ling Er dan Ling Yun Fei sangat terkejut. Ada jenis tinta khusus. Tinta itu akan muncul saat bertemu dengan air. Saat air mengering, tinta itu akan hilang. Dan itu bisa dilestarikan selama ratusan tahun. Dan tinta jenis ini biasanya mengeluarkan sedikit wangi, Tapi sangat ringan. Kalau tidak diperhatikan, mudah terlewat. Qin Fei yang tersenyum. Parfum. Keduanya tertegun dan naik untuk menciumnya dengan hati-hati. Memang ada. Feng Ling Er memandang Qin Fei yang dengan aneh dan berkata, Ling Yun Fei telah membawanya bersamanya begitu lama, Tetapi dia tidak menciumnya. Kamu bisa menciumnya sekaligus. Apakah kamu punya hidung anjing? Wajah Qin Fei yang menjadi gelap dan berkata dengan marah, Saya berkata, Nona, tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih berbudiluhur? Selain itu, saya bisa mencium baunya, Artinya saya berhati-hati. Berbeda denganmu, ceroboh dan tidak berperasaan. Berhati-hatilah agar suatu hari nanti Anda tidak menjadi wanita sisa. Beraninya kamu mengutupku. Feng Ling Er menggertakan giginya dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum menggoda, Siapa yang berbaring di pelukanku dan mengatakan bahwa aku wangi. Adik kecil, apakah kamu tertarik padaku? Eh, Ling Yun Fei tertegun dan memandang keduanya dengan aneh. Qin Fei yang juga sedikit terkejut. Dia niaya oleh seorang wanita. Jika hal ini bisa ditoleransi, apalagi yang bisa ditoleransi. Dia melangkah mendekati Feng Ling Er dan memeluk pinggang rampingnya. Dia berkata sambil tersenyum jahat, Gadis kecil, apakah kamu akan bermain api? Apakah Anda ingin saya membantu Anda? Wajah cantik Feng Ling Er langsung berubah merah padam. Bajingan, beraninya kamu menganiaya aku. Saat berikutnya. Dia menjadi marah karena malu dan mendorong lututnya ke atas. Qin Fei yang buru-buru mundur, sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya berkeringat. Jika dia dipukul, bukankah bolanya akan langsung hancur? Wanita bau ini sungguh kejam. Ehem. Ling Yun Fei tidak tahan lagi. Dia terbatuk dan menggoda. Aku tidak keberatan kalian berdua menggoda. Tapi bukankah sebaiknya kalian menunggu sampai urusan kalian selesai? Qin Fei yang dan Feng Ling Er memelototinya secara bersamaan. Fiuh. Qin Fei yang diam-diam menghela nafas lega. Dia melemparkan peta itu ke Ling Yun Fei dan berbalik untuk melihat danau di depannya. Dia berkata, karena anak panah menunjuk ke danau ini, maka pasti ada sesuatu yang penting di bawah danau ini. Ling Yun Fei buru-buru berkata, lalu tunggu apa lagi? Ayo turun. Tunggu. Qin Fei yang meraihnya dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Ayahmu meninggalkan bekas, artinya dia pasti ada di sini dan bahkan memasuki danau. Tapi kenapa dia tidak mengeluarkan benda itu? Setelah Qin Fei yang mengatakan ini, ekspresi Ling Yun Fei dan Feng Ling Er menjadi serius. Qin Fei yang berkata lagi, saya curiga danau ini tidak setenang kelihatannya. Setelah itu, dia mengambil batu seukuran wastafel dan melemparkannya dengan paksa. Ia menghantam tengah danau dan langsung menimbulkan gelombang besar. Suara mendesing. Pada saat yang sama, garis-garis cahaya putih keluar dari ombak. Ekspresi Qin Fei yang dan dua lainnya berubah dan mereka buru-buru bersembunyi di balik batu. Seluruh tubuh mereka bercucuran keringat dingin. Karena bayangan putih itu tak lain adalah ular iblis, giyok putih. Lebih-lebih lagi. Bukan satu atau dua. Itu adalah sebuah grup. Itu adalah sebuah grup. Sulit membayangkan berapa jumlahnya. Mereka bertiga melihat keluar dan melihat ular iblis giyok putih telah kembali ke air dan permukaan air perlahan-lahan menjadi tenang. Fenglinger menoleh untuk melihat ke arah Qin Fei yang dan berkata dengan marah, Bukankah kamu mengatakan bahwa ular iblis giyok putih sangat langka? Tapi kenapa ada sarang di sini? Ling Yun Fei berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, Untungnya, saya tidak melompat sekarang, jika tidak. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ular iblis giyok putih memang langka, tapi di tempat ini, kita tidak bisa menanganinya dengan akal sehat. Tetapi saat ini, kami tidak melihat satupun ular iblis giyok putih di tepi danau, yang berarti mereka pada dasarnya terkonsentrasi di tengah danau dan di dasar danau. Ular iblis giyok putih yang kutemui di pintu masuk seharusnya mendengar keributan di luar dan keluar untuk memeriksanya. Dengan kata lain, Ling Yun Fei, ayahmu tidak terluka di pintu masuk, tapi setelah memasuki danau, dia digigit oleh ular iblis giyok putih. Pikir Kin Fei Yang. Ling Yun Fei memandangi danau, ekspresinya sangat suram. Feng Ling Er berkata, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan balas dendam, apalagi ada begitu banyak ular iblis giyok putih, siapa yang tahu yang mana yang menggigit ayahmu saat itu. Ling Yun Fei berkata, kalau begitu ayo kita bunuh mereka semua. Feng Ling Er berkata, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan sekarang. Mari kita pikirkan bagaimana cara masuk ke danau dulu. Aku punya cara untuk masuk ke dalam danau, tapi aku khawatir hampir mustahil untuk keluar. Kin Fei Yang mengerutkan alisnya. Dia bisa menggunakan kastil untuk perlahan tenggelam ke dasar danau, tapi dia tidak bisa menggunakan kastil untuk bangkit dari dasar danau. Saat itu, mereka harus berenang sendiri. Namun cara ini jelas tidak akan berhasil. Setelah merenung sejenak, Kin Fei Yang berkata, bagaimana kalau begini, kalian bersembunyi di sini dan menungguku, aku akan turun dan melihat. Jika terjadi kecelakaan, setidaknya kita tidak akan terjebak di bawah dari danau. Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kamu pergi ke dasar danau, itu tidak akan membantu, karena kamu tidak dapat meninggalkan kastil. Kin Fei Yang berkata, karena kita sudah sampai di sini, kita tidak bisa berbalik dan kembali. Ling Yun Fei berkata, tidak, karena kita berkumpul, kita harus menghadapi kesulitan apapun bersama-sama. Aku akan turun bersamamu, kakak senior Ling Er akan menunggu di luar. Aku bahkan tidak punya image kristal, apa gunanya tetap berada di luar. Feng Ling Er memutar matanya. Berhenti bicara omong kosong, lakukan apa yang aku katakan. Setelah Kin Fei Yang selesai berbicara, dia berjalan ke sebuah pohon besar, mengeluarkan Chang Sui, memotong pohon itu menjadi beberapa bagian, dan melemparkannya ke dalam danau satu per satu. Potongan kayu terakhir melayang di tengah danau. 165. Hati-hati, tunggu kabarku. Setelah mengingatkan Feng Ling Er dan Li Zi, Kin Fei Yang bergegas keluar dari balik batu, menginjak pecahan kayu yang mengambang di danau, dan menyapu menuju tengah danau. Suara mendesing. Begitu dia mendarat di kayu patah terakhir, sekelompok ular ajaib giok putih melompat keluar dari air dan menyerbu menuju Kin Fei Yang. Saat ini, hati Ling Yun Fei dan Li Zi berdebar kencang. Jika mereka digigit, apalagi satu Kin Fei Yang, bahkan seratus Kin Fei Yang akan mati hari ini. Suara mendesing. Dalam sekejap, Kin Fei Yang memasuki kastil. Kastil tersebut pun jatuh ke dalam danau dan dengan cepat tenggelam ke dasar danau. Wolf King membuka matanya, menatap Kin Fei Yang, dan menghela nafas. Kin Zi kecil, kamu sedang mendekati kematian. Kin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, tidak ada risiko, tidak ada keuntungan. Pernahkah Anda mendengar pepatah ini? Wolf King berkata dengan nada menghina, saudara Wolf ingin melihat harta karun apa yang bisa kamu dapatkan. Jangan terjebak di dasar danau dan menangisi orang tuamu. Bukankah aku masih memintamu menemaniku? Kin Fei Yang tersenyum licik. Ef cek, kakak serigala lupa. Raja serigala tiba-tiba bangkit dan meraung ke arah Kin Fei Yang, kamu bajingan, kamu benar-benar menyeret saudara serigala ke dalam masalah ini. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Kaka Wolf pasti buta berteman dengan bajingan sepertimu. Kamu sangat lambat. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia menenangkan diri dan mendengarkan dengan cermat gerakan di luar. Apa yang harus kita lakukan? Saudara Wolf belum jatuh cinta. Dia tidak mungkin terjebak di sini. Siapa yang bisa menyelamatkan saudara Wolf? Kinzi kecil, kamu penipu. Kaka serigala tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Raja serigala berteriak sedih dan berjalan mondar-mandir dengan cemas. Diam. Kin Fei Yang memelototinya dan mengejek. Lihatlah wajah pengecutmu. Mengapa kamu tidak memikirkan serigala betina mana yang menyukaimu? Wolf King berkata dengan nada menghina. Tes, tidak ada apapun di dunia ini yang ditakuti oleh saudara Wolf. Hari ini, saudara Wolf akan mempertaruhkan nyawanya untuk menemanimu. Penjahat. Wajah Kin Fei Yang berkedut. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan serigala bajingan ini. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada gerakan di luar. Suara air terdengar di kastil. Itu seperti suara ikan yang berenang di air. Tapi yang pasti itu bukan ikan. Itu adalah ular setan giyok putih. Terlebih lagi, saat kastil terus tenggelam, suaranya menjadi semakin keras. Ini berarti bahwa, semakin banyak ular iblis giyok putih yang dia temui, semakin banyak pula ular iblis giyok putih. Raja Serigala bertanya dengan bingung, Kin kecil, apakah kecepatan tenggelamnya kastil kuno ini dengan cepat? Saya merasakannya, ini cukup cepat. Kata Kin Fei Yang. Wolf King menghela nafas, kalau saja aku bisa melihat pemandangan di luar. Terlalu sulit untuk mendengarkan seperti ini. Jangan naif, mendengar suara di luar saja sudah cukup. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jika dia bahkan tidak bisa mendengar suaranya, itu akan menjadi lebih sulit lagi. Ratusan napas berlalu. Kebisingan di luar perlahan-lahan menjadi lebih lembut. Seorang pria dan serigala saling memandang. Apakah tidak ada ular iblis giyok putih di dasar danau? Perlahan-lahan. Suara itu menghilang sepenuhnya, dan kastil menjadi sunyi senyap. Kin Fei Yang berkata, apakah kamu ingin aku keluar dan melihat-lihat? Wolf King buru-buru berkata, jangan waspadai ular itu. Tunggu sampai ia mencapai dasar. Sekitar seratus napas berlalu. Kin Fei Yang merasakan kastil itu tidak bergerak. Seharusnya itu tenggelam ke dasar. Dia mendengarkan dengan seksama untuk beberapa saat. Tidak mendengar apapun, Kin Fei Yang berencana keluar dan melihat-lihat. Saudara Wolf berkata sambil tersenyum sinis, Kin Zi kecil, jika kamu mati di luar, kastil ini akan menjadi milik saudara Wolf. Kamu tidak keberatan? Bukan. Jika Anda tidak keberatan, tulislah surat wasiat terlebih dahulu, kalau-kalau Paman Yuan kembali dan mengambilnya dari saudara Wolf. Saya selesai dengan Anda. Kin Fei Yang memelototinya dengan marah dan menghilang dalam sekejap. Di dasar danau yang tenang. Kin Fei Yang tiba-tiba muncul. Perasaan pertama adalah tekanan. Tekanan airnya begitu kuat hingga dia hampir mati lemas. Dia buru-buru mengoperasikan ki aslinya untuk melindungi tubuhnya dan kemudian melihat sekeliling. Air danau itu sangat jernih seperti cermin. Dia bisa dengan jelas melihat pemandangan sekitarnya. Dan dalam pandangannya, tidak ada satupun ular iblis giyok putih yang membuatnya bernapas lega. Dia mendongak lagi. Di lapisan air puluhan meter di atas, ada sekelompok ular setan giyok putih bermain dengan gembira. Dia harus bergegas. Kalau tidak, ketika ular iblis giyok putih itu menemukannya dan menunggu di dasar danau, itu akan berakibat buruk. Dia melirik ke dasar danau dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia perlahan berenang ke depan, berusaha untuk tidak menimbulkan suara apapun. Setelah berenang sekitar selusin nafas. Matanya tiba-tiba bergetar. Lebih dari 10 meter di depan, ada kerangka manusia duduk bersilah. Dan kerangka itu sangat lengkap. Seluruh tubuhnya seperti batu giyok, tanpa bekas pembusukan. Bahkan di permukaan, ada lapisan cahaya harta karun yang kabur, seperti kerangka dewa yang tiada taraf. Di dasar danau, ada kerangka. Ini memberi dampak yang sangat, sangat besar pada Qin Fei Yang. Mungkinkah paus pasir di luar dan ular iblis giyok putih di danau menjaga kerangka dewa ini? Dia untuk sementara waktu menekan keraguan di dalam hatinya dan dengan hati-hati mengamati sekeliling kerangka itu. Dia tidak menemukan ular setan giyok putih, jadi dia berenang. Eh, melihat lebih dekat, dia menemukan sebuah kotak giyok di sebelah kaki kerangka itu. Kotak giyok itu berwarna putih bersih, panjangnya sekitar satu kaki, dengan pola aneh terukir di atasnya, yang sepertinya merupakan simbol dari kumpulan api. Apa ini? Qin Fei Yang mengulurkan tangan untuk mengambil kotak giyok itu dan terkejut saat mengetahui bahwa kotak giyok itu seberat gunung. Biarpun dia menggunakan kedua tangannya, dia tidak bisa menggerakkannya setengah inci. Apakah itu menempel di dasar danau? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia melepaskannya begitu saja dan memasuki kastil. Apa yang kamu temukan? Raja Serigala bertanya. Saya menemukan kerangka dan kotak giyok, tetapi kotak giyok itu sangat berat. Saya tidak bisa memindahkannya. Qin Fei Yang menjelaskan situasi umum. Pupil mata Wolf King mengerut dan dia berkata dengan terkejut, saat berendam di dalam air, kerangka itu tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Seberapa kuat dia saat dia masih hidup. Qin Fei Yang berkata, kemungkinan besar dia adalah master yang tiada taranya. Semangat Wolf King terangkat, dan dia berkata dengan nafas cepat, pasti ada harta karun yang luar biasa di dalam kotak giyok yang ditinggalkan oleh orang seperti itu. Cepat dan masukkan. Oke. Qin Fei Yang mengangguk, menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, dan muncul di samping kerangka itu lagi. Mendongak, dia melihat ular iblis giyok putih tidak melihat sesuatu yang aneh di dasar danau, jadi dia memegang kotak giyok dengan kedua tangan dan menggunakan seluruh kekuatannya. Akhirnya, kotak giyok itu bergerak. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang berpikir, dan saat berikutnya, dia muncul di kastil dengan kotak giyok. Bang. Begitu kotak giyok itu mendarat di tanah kastil, suaranya terdengar memekatkan telinga. Sangat berat. Mata Wolf King berbinar, tergeletak di samping kotak giyok, meneteskan air liur. Qin Fei Yang berkata, coba dan lihat apakah kamu bisa membukanya. Saya akan keluar dan mencari hal-hal lain. Wolf King berkata, pergilah, perhatikan baik-baik. Qin Fei Yang muncul di dasar danau lagi dan melihat sekeliling kerangka itu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia pergi ke tempat lain untuk mencari. Setelah mencari di seluruh dasar danau, dia tidak menemukan harta karun kedua. Jadi, dia kembali ke kerangka itu dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Tulang abadi. Dari segi kualitas pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Tetapi siapa yang akan menjual kerangka itu? Dia cukup berkonflik. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan langsung memutar mata dan membencinya. Dia sudah memikirkan uang. Ayo kita pindah ke kastil dulu. Saat kita kembali, aku akan bertanya kepada manajer Li apakah aku bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Qin Fei Yang meraih lengan kerangka itu dan mengerahkan sedikit tenaga. Eh. Matanya tiba-tiba menunjukkan cahaya aneh. Sebenarnya itu sangat berat. Itu juga sangat kuat dan keras. Selanjutnya, dia menggunakan 120 persen kekuatannya tetapi masih tidak bisa menggerakkan kerangkanya. Dia bahkan merasa itu lebih berat dari kotak giok. Qin Fei Yang tidak tertekan, tapi matanya bersinar. Kekuatan kerangka ini pasti sangat menantang ketika masih hidup. Setiap tulang bisa ditempa menjadi senjata dewa. Dia meraih salah satu tulang rusuk kerangka itu dan menariknya dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia tidak bisa memindahkan semuanya, alangkah baiknya jika dia bisa mendapatkan tulang rusuknya. Namun, mimpi itu indah, tapi kenyataan kejam. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mematahkan tulang rusuknya. Sebaliknya, lengannya terpotong oleh taji tulang di sebelahnya, dan darah mengalir keluar. Saya tidak percaya. Qin Fei Yang melihat lukanya dan sikap keras kepalanya muncul. Dia mengeluarkan Chang Sui dan memotongnya dengan ringan, memotong tulang rusuknya. Ah, sebenarnya mudah sekali. Qin Fei Yang terkejut. Suara mendesing. Saat ini, ada pergerakan di atas. Qin Fei Yang mendongat dan melihat sekelompok ular iblis giyok putih menukik ke bawah dengan liar. Tidak bagus, pasti darah yang mengalir dari lukaku yang membuat mereka khawatir. Wajahnya berubah, dan dia buru-buru memotong lima tulang rusuk lagi, mengambil enam tulang rusuk, dan memasuki kastil. Namun, Qin Fei Yang tidak menyadarinya. Darah yang mengalir keluar dari lukanya sebenarnya semuanya diserap oleh kerangka itu. Adapun kerangkanya, sepertinya telah bergerak sedikit. Di kastil, Qin Fei Yang duduk di tanah. Seluruh tubuhnya basah kuyuk dan dia terengah-engah. Wolf King meliriknya dan menatapkan enam tulang rusuknya. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia menerkamnya. Qin Fei Yang tercengang, dan pembuluh darahnya menonjol. Dia meraung, bajingan, kamu bahkan ingin merebut tulangnya, apakah kamu seekor anjing? Saudara Wolf bersedia. Raja Serigala tersenyum bangga dan menggigit salah satu tulang rusuknya. Segera, suara berderak terdengar. Itu rusak. Qin Fei Yang tercengang. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan tidak bisa mematahkannya, tapi itu benar-benar digigit oleh Wolf King. Aduh! Wolf King segera melolong, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Adapun tulang rusuknya jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Tidak rusak. Qin Fei Yang menunduk dan ekspresinya membeku. Tulang rusuknya masih utuh. Lalu ada apa dengan suara sebelumnya? Mungkinkah? Dia mengangkat kepalanya dan menatap Raja Serigala. Ketika dia melihat Raja Serigala melompat-lompat kesakitan, dia tidak bisa menahan tawa. Ternyata, bukan Wolf King yang mematahkan tulang rusuknya. Tulang rusuk itulah yang mematahkan dua gigi Wolf King. Wolf King berkata dengan marah, Kamu masih bisa tertawa. Apakah kamu tidak punya simpati? Itu benar, ini pembalasan, siapa yang menyuruhmu merebutnya? Qin Fei Yang bangkit, menyilangkan tangan, dan tidak menyembunyikan ekspresi sombong di wajahnya. Ini disebut memakan obat sendiri. Huh! Raja Serigala mendengus dingin dan melihat ke enam tulang rusuk itu lagi. Meski masih ada keserakahan di matanya yang besar, ada juga sedikit ketakutan. Qin Fei Yang membungkuh dan mengambil tulang rusuk. Melihat bagian yang rusak itu datar seperti cermin. Meski tulangnya keras, Chang Sui tampak lebih tajam. Paman Yuan berkata bahwa Chang Sui diberikan oleh ibunya. Tapi kenapa dia tidak ingat kalau ibunya punya belati yang begitu tajam? 166. Qin Fei Yang sekarang merasa bahwa asal-usul Chang Sui bahkan lebih misterius daripada asal-usul Paman Yuan. Setelah meminum pil penyembuh, Wolf King mendesak. Qin Zi kecil, pikirkan cara untuk membuka kotak giyok. Bukankah aku memintamu memikirkan caranya? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Saudara Wolf telah mencoba segalanya, tetapi saya tidak bisa membukanya. Saya sangat ingin buang air kecil untuk menghilangkan dahaganya. Raja Serigala sangat marah. Qin Fei Yang memutar matanya dan menatap kotak giyok itu. Karena Chang Sui bahkan bisa mematahkan tulang rusuk rangka, kotak giyok ini seharusnya bisa dibuka, bukan? Ayo lakukan. Dia berjalan ke kotak giyok, meraih Chang Sui, dan dengan lembut menggaruk kotak giyok itu. Pada saat itu, sebuah lubang muncul. Luar biasa. Mata Wolf King bersinar hijau dan dia meneteskan air liur. Ternyata belati ini adalah harta karun yang sebenarnya. Qin Fei Yang juga sangat bersemangat dan dengan cepat memecahkan kotak giyok itu menjadi dua. Setelah membuka kotak giyok, Ria dan Serigala itu tercengang. Hanya ada sepotong besi di dalamnya. Setrika itu berbentuk persegi panjang dan berwarna gelap. Ukurannya kira-kira sebesar sampul buku dan memiliki aura kuno yang kuat. Hai. Qin Fei Yang melihatnya dengan rasa ingin tahu untuk beberapa saat, dan tiba-tiba berkata dengan terkejut, Serigala bermata putih, apakah Anda menemukan bahwa bahan dari besi ini tampaknya mirip dengan bahan formula ilahi enam kata? Wolf King menganggup dan berkata, kelihatannya memang mirip. Mari kita bandingkan. Qin Fei Yang meletakkan Chang Sui di tanah dan hendak mengeluarkan setrikanya. Namun, dia menemukan bahwa setrika itu lebih berat dari yang dia bayangkan dan dia tidak dapat mengambilnya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Dia tercengang. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mengerti, dan sudut mulutnya membentuk senyuman pahit. Ternyata itu. Benda yang sebenarnya berat bukanlah kotak gioknya, melainkan besinya. Serigala bermata putih, minggir. Qin Fei Yang bangkit, menarik lengan bajunya, dan menggenggam tepi kotak giok dengan kedua tangannya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, menyebabkan pembuluh darah dan pembuluh darah di seluruh tubuhnya membengkak. Butir-butir keringat besar juga muncul di dahinya. Setelah menggunakan seluruh kekuatannya, dia akhirnya menuangkan balok besi itu keluar dari kotak giok. Dengan suara keras, benda itu menghantam tanah. Balok besinya sangat tipis, hanya sekitar 4 atau 5 cm. Tidak ada pola atau kata-kata di atasnya. Namun, semakin Qin Fei Yang melihatnya, dia menjadi semakin bingung. Tidak, itu bukan sepotong logam. Ini sebuah buku. Matanya bergetar, dan dia berusaha keras untuk membalikkan balok besi itu. Seperti yang diharapkan. Dua karakter kuno dan agung memasuki pandangannya. Kitab suci pil. Dengan kata lain. Sisi tadi adalah sisi sebaliknya. Inilah wajah aslinya. Ketika dia melihat dua kata, pil skripcer, kepala Qin Fei Yang berdengung seolah-olah akan meledak. Meskipun dia tidak tahu apa itu kitab suci pil untuk saat ini, setiap pukulannya memancarkan aura agung yang memengaruhi jiwanya. Sulit membayangkan betapa hebatnya orang yang menulis dua kata ini. Wolf King juga tertarik dengan pil skripcer. Matanya terbakar. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia berkata, Lihat, ada dua kata kecil di sebelah dua kata, pil skripcer. Qin Fei Yang melihatnya. Ada dua kata kecil. Wu Tian. Kedua kata ini ditulis dengan kait besi dan guratan perak, dan juga membawa aura yang luar biasa. Wu Tian. Ini seharusnya sebuah nama. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar nama ini? Bukankah itu seseorang dari kerajaan Qin besar? Qin Fei Yang berjongkok di tanah dan melihat empat kata di sampulnya. Untuk bisa menulis kata-kata seperti itu, budidayanya harus sudah mencapai alam langit dan bumi. Dia merasa bersemangat. Mungkin ini benar-benar harta karun tertinggi. Wolf King mendesak, buka dan lihat. Qin Fei Yang menelan ludahnya dan mencoba yang terbaik untuk membuka penutupnya. Halaman pertama muncul. Halaman-halaman buku itu sama dengan halaman-halaman rumus ilahi enam kata. Mereka terbuat dari besi dewa yang tidak diketahui dan setipis sayap jangkrik. Di atasnya, ada baris-baris kata-kata kecil yang tersusun rapat. Qin Fei Yang hanya duduk di tanah dan membaca dengan cermat satu per satu. Perlahan-lahan. Matanya memancarkan cahaya fanatik. Kitab suci pil ini mencatat semua formula pil dan metode pemurnian. Halaman pertama saja mencatat lebih dari 30 formula pil. Pil penyembuh paling dasar, pil penambah tulang, pil penempat tubuh, pil pengumpul ki, pil penahan wajah, pil ilusi, pil kebahagiaan, pil segudang semangat, dan lain sebagainya. Bahkan ada pil roh binatang, pil roh bencana, pil pembersih sum-sum, pil kaca berwarna merah. Semua pil yang pernah didengar Qin Fei Yang tertulis di atasnya. Ada juga beberapa pil yang belum pernah dia dengar. Di halaman pertama, ada pil bernama, pil potensial, yang belum pernah dia dengar. Serigala bermata putih, kali ini kita benar-benar menemukan harta karun. Tidak-tidak-tidak. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai harta karun. Ini adalah harta karun. Kita akan menjadi kaya. Qin Fei Yang sangat bersemangat hingga tangannya gemetar, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Apa yang paling dia kekurangan saat ini? Tidak diragukan lagi, itu adalah formula pil. Dan kitab suci pil ini berisi banyak sekali hal, cukup untuk dianikmati seumur hidup. Mulai sekarang, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan formula pil. Wolf King berkata dengan cemas, kalau begitu lihatlah, apakah ada pil yang bisa membuat saudara Wolf berbicara? Telepati sama sekali tidak nyaman. Misalnya, setelah Raja Serigala dan Qin Fei Yang berpisah, ia tidak dapat menggunakan kristal gambar untuk berbicara dengan Qin Fei Yang. Ia hanya bisa memberi isyarat. Siapa yang tahu isyarat apa itu? Itu semua hanya dugaan. Tunggu sebentar, biarkan aku melihatnya. Qin Fei Yang mencari sejenak dengan hati-hati, dan tiba-tiba melihat tiga kata, pil bencana, niat membunuh yang menusuk tulang langsung melonjak di matanya. Pil bencana. Dia tidak akan pernah melupakannya. Saat itu, karena dia dipaksa meminum pil bencana, dia kehilangan semua kultivasinya dan menjadi cacat. Apa yang salah? Apakah ada yang salah? Wolf King memandangnya dengan heran. Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, niat membunuh di matanya surut seperti air pasang. Tunggu saja, cepat atau lambat, aku akan membiarkan kalian mencicipi pil bencana. Bergumam pada dirinya sendiri, dia terus membaca. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada apapun di halaman pertama. Coba saya lihat halaman kedua. Namun, ketika dia membuka halaman kedua, dia menyadari bahwa dia tidak dapat membaliknya. Mungkinkah kultivasi saya tidak cukup lagi? Qin Fei Yang tertegun dan melihat ke bagian bawah halaman. Tentu saja. Ada beberapa kata kecil tertulis di sana. Hanya ketika Anda melangkah ke ranah Panglima Perang, Anda dapat membuka halaman kedua. Wolf King segera kehilangan minat, pandangannya beralih ke Chang Sui, dan mulai mempunyai ide tentang Chang Sui. Hmm. Ketika Qin Fei Yang memperhatikan tatapan Raja Serigala, dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu lihat? Tidak ada, tidak ada apa-apa. Wolf King buru-buru menggelengkan kepalanya, seolah dia memiliki hati nurani yang bersalah. Setelah sekian lama bergaul dengannya, Qin Fei Yang sudah lama mengenal Serigala Bajingan ini seperti punggung tangannya. Dia bisa melihat pikirannya dengan sekali pandang. Ekspresinya menjadi serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Serigala bermata putih, biarku beritahu, kamu bisa merebut apa saja, kecuali Chang Sui. Mengapa? Wolf King memandangnya dengan curiga. Chang Sui diberikan kepadaku oleh ibuku. Qin Fei Yang meraih Chang Sui dan menundukkan kepalanya untuk mengukurnya. Ada rasa melankolis di antara alisnya yang tidak bisa dihilangkan. Raja Serigala terdiam. Ia mengetahui tentang latar belakang Qin Fei Yang. Oleh karena itu, sangat jelas betapa berartinya Chang Sui bagi Qin Fei Yang. Wolf King mengangkat cakarnya dan menepuk bahu Qin Fei Yang, dan berkata dengan serius, jangan khawatir, saudara Wolf berjanji bahwa aku tidak akan memiliki ide apapun tentang Chang Sui di masa depan, dan akan melindunginya bersamamu. Sangat serius. Qin Fei Yang tercengang. Sejujurnya, dia masih belum terbiasa. Namun, di dalam hatinya, dia cukup berterima kasih kepada Wolf King. Setelah memasukkan Chang Sui ke dalam tas kosmosnya, Qin Fei Yang berdiri dan menggunakan setengah jam untuk memindahkan kitab suci pil ke altar dan meletakkannya di samping kotak besi. Pada saat itu, dia pingsan karena kelelahan dan terbaring di tanah. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat, dan air dapat keluar dari pakaiannya. Wu Tian. Siapa orang ini? Betapa berharganya resep obat mujarab, dan semuanya tercatat dalam kitab suci pil. Dia melihat ke atas kastil, matanya penuh keraguan. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih. Dia bangkit dan berjalan ke altar, membuka formula ilahi enam kata, dan membandingkan keduanya. Bahannya sebenarnya sama. Wolf King berkata, apakah menurut Anda formula ilahi enam kata juga ditulis oleh orang bernama Wu Tian ini? Tidak. Meski bahannya sama, fontnya berbeda. Bentuk kitab suci pil sangat indah dan lengkap. Tetapi font formula ilahi enam kata agak ceroboh dan tidak standar. Jelas itu bukan dari orang yang sama. Kata Qin Fei Yang. He he, jika Ling Yun Fei dan yang lainnya tahu bahwa kita memiliki harta karun seperti itu, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki? Raja Serigala mencibir. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Ling Yun Fei, kita harus memberitahunya, tetapi Feng Ling Er dan Penatuawan, kita harus menyembunyikannya dari mereka terlebih dahulu. Bagaimanapun, kitab suci pil terlalu penting. Menyebabkan bencana yang fatal. Itu benar. Tidak peduli apakah mereka memiliki niat jahat atau tidak, tindakan pencegahan selalu merupakan tindakan yang benar. Raja Serigala mengangguk. Baiklah, ini waktunya memberitahu Ling Yun Fei dan yang lainnya. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar dan memasukkannya ke dalam ki asli, pulih dengan cepat. Tidak lama kemudian, bayangan Ling Yun Fei dan Feng Ling Er muncul. Bagaimana itu? Ling Yun Fei bertanya dengan cemas. Saya tidak menemukan apapun. Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Dengan begitu banyak paus pasir dan ular iblis giyok putih yang menjaga, bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Feng Ling Er mengerutkan kening. Ada, tapi itu kerangka. Aku punya beberapa tulang rusuk. Qin Fei Yang mengambil enam tulang rusuk dan melambaikannya ke kristal gambar. Wajah Feng Ling Er menjadi gelap, dan berkata tanpa berkata-kata, kamu bahkan tidak akan melepaskan tulang orang mati, bukankah kamu takut dihukum oleh surga? Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong, bukan? Juga, jangan meremehkan tulang-tulang orang mati ini. Ini semua adalah senjata ilahi. Setelah aku keluar, aku akan membiarkan kalian menghargainya secara perlahan. Qin Fei Yang tertawa. Cek. Feng Ling Er tampak menghina dan bertanya, apakah kamu punya cara untuk keluar? Ada ular iblis giyok putih di mana-mana di dalam air, bagaimana aku bisa keluar? Bantu aku memikirkan caranya. Qin Fei Yang sangat tertekan. Jika mereka terjebak di sini, cepat atau lambat mereka akan kehabisan amunisi dan makanan. Dia dan Wolf King hanya akan menemui jalan buntu. Namun, melihat ekspresi tertekan Qin Fei Yang, Feng Ling Er sangat senang. Dia tertawa terbahak-bahak, lagi pula, kamu dan anak serigala itu bukanlah hal yang baik. Senang rasanya terjebak di sana, agar kamu tidak keluar dan membawa bencana bagi negara dan masyarakat. Wanita Bau ini. Wolf King terbakar amarah dan meraung, Qin Xi kecil, saat kita keluar, cari kesempatan untuk memaksanya turun dan melahirkan sarang Qin Xi kecil. Mari kita lihat bagaimana dia bisa begitu hebat di masa depan. Sarang. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap, dan dia langsung menamparkan kepalanya dan berkata dengan marah, apakah menurutmu aku ini babi? Sebuah sarang. Jika Anda tidak tahu cara berbicara, jangan katakan. Feng Ling Er mengerutkan kening dan berkata dengan tidak ramah, apakah kalian berdua berbicara buruk tentang saya? Siapa yang berani berbicara buruk tentangmu, seekor harimau betina? 167. Meskipun ada banyak ular iblis diok putih di dasar danau, mereka seharusnya tidak bisa menghentikan Elder Wan. Namun, premisnya adalah Penatua Wan dapat memasuki lembah. Oke, jangan khawatir, kami akan segera mencarinya. Ling Yun Fei menjawab, mematikan kristal gambar, dan berlari menuju pintu masuk lembah bersama Feng Ling Er. Raja Serigala bertanya, Kin Xi kecil, berapa lama kita harus menunggu sebelum saudara Serigala bisa bersikap lancang secara terang-terangan di kota Yan? Kin Fei yang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, itu akan segera terjadi. Wolf King berkata dengan marah, omong kosong, bagaimana mungkin aku tidak cemas? Sejak meninggalkan kota Iron Ox, saudara Wolf bersembunyi di tempat terkutuk ini setiap hari. Saya hampir depresi. Kin Fei yang mengusap kepalanya dan berkata sambil tersenyum, oke, aku tahu kamu telah bekerja keras. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Pada hari Yi Yi dan pangeran pertama menikah, aku akan mengumumkan identitas asliku. Pada hari pernikahan, Wolf King sedikit terkejut dan berkata dengan terkejut, apakah kamu sedang bermain catur besar? Ini bukan pertandingan besar, ini hanya pertandingan kecil. Mata Kin Fei yang berkedip dan dia menoleh untuk melihat kitab suci pil. Setelah sekilas, matanya tertuju pada tiga kata, pil potensial. Di luar, di pintu masuk lembah. Ling Yun Fei dan Feng Ling Er berdiri di atas batu curam dan mengamati bagian depan. Sejauh mata memandang, selain kelompok paus pasir, tidak ada yang lain. Ling Yun Fei berkata, semua paus pasir yang mengejar Elder Wan telah kembali. Dia seharusnya bersembunyi di suatu tempat untuk memulihkan diri sekarang. Kakek Wan, kamu di mana? Feng Ling Er berteriak ke dalam kehampaan. Elder Wan, jawab kami jika kamu mendengar kami. Ling Yun Fei juga berteriak. Suaranya nyaring dan bergema ke segala arah. Suara mendesing. Segera. Sesosok cahaya menerobos udara. Itu adalah Penatua Wan. Darah di tubuhnya masih basah. Pada saat yang sama, paus pasir itu berbalik dan menatap Elder Wan, mata mereka penuh keganasan. Penatua Wan tidak berani mendekat. Dia berdiri di langit jauh dan menatap mereka berdua. Dia bertanya, apakah kamu keluar? Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, belum ada jalan keluar, karena Jiang Houtian terjebak di dasar danau oleh ular iblis Giyok Putih. Tetua, cepat masuk dan bantu dia. Terjebak di dasar danau. Penatua Wan mengerutkan kening. Dia melirik ke arah sekelompok paus pasir yang ganas dan berkata tanpa daya, mereka memblokir pintu masuk. Bagaimana saya bisa masuk? Feng Ling Er berkata, Kakek Wan, mohon merendahkan diri sebentar. Berlutut. Penatua Wan bertanya. Ling Yun Fei mengangguk. Ini. Penatua Wan ragu-ragu. Ling Yun Fei buru-buru berkata, Penatua Wan, murid ini tahu bahwa terlalu sulit bagimu untuk berlutut, tetapi Jiang Houtian adalah satu-satunya teman murid ini. Tolong bantu dia. Elder Wan tetap diam, alisnya berkerut erat. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Ling Yun Fei menoleh untuk melihat Feng Ling Er dengan cemas. Feng Ling Er berkata, turun dan buktikan pada Penatua Wan. Membuktikan. Ling Yun Fei tertegun, lalu tiba-tiba tersadar. Dia melompat beberapa kali dan mendarat di pintu masuk. Tanpa ragu, dia berlutut di tanah dengan wajah penuh ketulusan. Semua paus pasir segera menoleh ke arahnya. Ketika Ling Yun Fei membungkuk tiga kali dan bersujud sembilan kali, paus pasir benar-benar mundur ke samping dan memberi jalan untuknya. Sangat ajaib. Penatua Wan tercengang. Feng Ling Er dan Ling Yun Fei juga tidak percaya. Kemudian, Ling Yun Fei berdiri dan dengan hati-hati mengambil langkah ke depan. Paus pasir di sebelahnya tidak bergerak. Melihat ini, Ling Yun Fei menghela nafas panjang dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Paus pasir hanya memandangnya dan tidak menyakitinya. Setelah berjalan keluar, dia melihat ke arah Elder Wan dan berkata sambil tersenyum, Elder, apakah kamu melihatnya? Ini adalah satu-satunya cara untuk masuk dan keluar dari lembah. Suara mendesing. Penatua Wan mendarat di sebelah Ling Yun Fei dan memandangi paus pasir. Mengaum. Namun, begitu dia mendarat, sekelompok paus pasir bergegas ke arahnya dengan aura pembunuh. Ekspresi Ling Yun Fei berubah dan dia mendesak, Elder, cepat. Berengsek. Penatua Wan mengutuk. Dia menekuk kakinya dan berlutut di tanah. Namun, paus pasir itu tidak berhenti karena dia berlutut. Bagaimana ini bisa terjadi? Ling Yun Fei sangat terkejut dan ragu. Bajingan, Apa menurutmu aku benar-benar takut padamu? Penatua Wan tiba-tiba berdiri dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Tidak mudah baginya untuk merendahkan harga dirinya dan berlutut untuk beribadah. Namun, hal ini tetap terjadi. Dia tidak tahan lagi. Ling Yun Fei buru-buru berkata, Tetua, tolong jangan lakukan apapun. Cepat pergi. Dia bisa menebak secara kasar. Itu pasti karena Penatua Wan telah membunuh beberapa paus pasir sebelumnya. Oleh karena itu, paus pasir ini tidak akan membiarkannya masuk apapun yang terjadi. Jika mereka terus bertarung, dia takut bahkan dia, Feng Ling Er, dan Qin Fei yang akan berada dalam bahaya. Penatua Wan mengerutkan kening. Melihat wajah cemas Ling Yun Fei, dia benar-benar tidak tahan untuk menolak. Dia menganggup dan berkata, Oke, hati-hati. Aku akan menunggumu di kejauhan. Setelah mengatakan itu, dia naik ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan cepat menghilang. Paus pasir itu juga berhenti. Ling Yun Fei berbalik dan menangkupkan tangannya. Senior, bisakah kamu mengizinkanku masuk lagi? Paus pasir terkemuka menggelengkan kepalanya. Hem. Ekspresi Ling Yun Fei tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berkata, Kenapa? Paus pasir tidak menjawabnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ling Yun Fei panik. Benar. Cepat beritahu Qin Fei Yang. Dia mengeluarkan kristal gambar dan dengan cepat menjadi bersemangat. Ketika Qin Fei Yang mengetahui situasinya, hatinya tiba-tiba tenggelam ke dasar. Jika dia tidak bisa keluar, apa gunanya mendapatkan kitab suci alkimia? Raja Serigala sangat cemas sehingga dia menghentakkan kakinya. Jangan panik. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan dengan cepat menenangkan diri. Dia menunduk dan merenung. Selalu ada jalan keluar. Tidak mungkin tidak ada jalan. Hem. Tiba-tiba. Pandangannya tertuju pada enam tulang rusuk. Paus pasir dan ular iblis Giyok Putih jelas-jelas menjaga kerangka itu. Maka mereka pasti kagum pada kerangka itu. Jika dia menaruh tulang kerangka itu di tubuhnya, apakah ular iblis Giyok Putih tidak akan berani mendekat? Ketika dia menyampaikan ide ini kepada Wolf King, Wolf King dengan tegas menentangnya. Karena ini hanya dugaan saja. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Lupakan saja. Jika kita tidak mencobanya, kita akan terjebak di sini selamanya. Terlebih lagi, meski tidak berhasil, aku bisa bersembunyi di sini saja. Mereka tidak bisa menyakitiku. Kata Qin Fei Yang. Baiklah, hati-hati. Wolf King memperingatkan, merasa sangat khawatir. Qin Fei Yang menganggup, memegang tiga tulang rusuk di masing-masing tangannya. Sambil berpikir, dia muncul di samping kerangka itu. Langsung, dia tidak bisa menahan perasaan kulit kepalanya meledak. Kerangka itu dikelilingi oleh ular iblis Giyok Putih. Itu sangat padat sehingga bahkan angin pun tidak bisa melewatinya. Jika itu orang lain, melihat pemandangan ini, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Qin Fei Yang juga siap untuk segera kembali ke kastil. Tetapi, dia menemukan bahwa ular iblis Giyok Putih itu, meskipun ganas, tidak mendekat dan mengepungnya sejauh dua meter. Mereka tidak menyerangnya. Di mata kecil sipit itu, ketika mereka melihat tulang rusuk di tangan Qin Fei Yang, sepertinya ada sedikit ketakutan. Benarkah seperti dugaanku? Qin Fei Yang tercengang. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tulang rusuknya dan perlahan mengangkatnya. Ular iblis Giyok Putih itu juga mundur, ketakutan di mata mereka semakin kuat. Melihat ini, Qin Fei Yang sangat gembira. Tanpa membuang waktu, dia berenang menuju danau. Ular iblis Giyok Putih di depannya juga mundur. Segera. Dia menemukan kelainan lain. Di mata ular iblis Giyok Putih, selain rasa kagum, juga terdapat sedikit rasa cemas. Apakah mereka takut aku akan mengambil tulang-tulang ini? Qin Fei Yang bingung. Tapi sekarang, dia sedang tidak berminat untuk peduli. Selama dia bisa meninggalkan danau, tidak ada lagi yang penting. Puluhan napas berlalu. Qin Fei Yang akhirnya keluar dari air dan melihat matahari lagi, membuatnya merasa seolah seumur hidup telah berlalu. Suara mendesing. Dong. Kelompok ular iblis Giyok Putih selalu berada di sekelilingnya, melompat-lompat dengan cemas. Qin Fei Yang mengabaikan mereka dan dengan cepat berenang menuju pantai. Ketika dia naik ke darat, ular iblis Giyok Putih juga mengikuti. Tak pernah berakhir. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, jika kamu tidak menyakitiku, mengapa aku melakukan ini? Jangan ganggu aku lagi. Namun, ular iblis Giyok Putih itu tidak mendengarkan sama sekali. Siapa orang ini? Apakah dia layak mendapatkan perlindungan dari binatang buas ini? Qin Fei Yang melihat kembali ke danau, dengan penuh keraguan, dan berlari menuju pintu masuk. Feng Ling Er masih berdiri di depan pintu masuk, memutar otak untuk memikirkan cara. Hei, kenapa kamu masih di sini? Tiba-tiba, suara bingung terdengar di telinganya. Qin Fei Yang. Dia segar dan buru-buru melihat ke atas. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia berteriak, berhenti. Hmm. Qin Fei Yang berhenti dan menatapnya dengan bingung. Jarak keduanya hanya belasan meter. Pertama, beritahu saya dengan jelas, situasi apa ini. Feng Ling Er sangat terkejut. Ribuan ular iblis Giyok Putih mengelilinginya namun tidak menyakitinya. Ini hanyalah sebuah cerita aneh di dunia. Ini semua berkat mereka. Qin Fei Yang menyeringai dan melambaikan ke enam tulang rusuknya. Hmm. Feng Ling Er mengerutkan kening. Sudah ku bilang padamu bahwa tulang-tulang ini adalah harta karun, tapi kamu tidak percaya padaku. Qin Fei Yang mengangkat bahu tak berdaya. Pikiran Feng Ling Er kacau. Sejak kapan tulang belulang orang mati bisa disebut harta karun? Bukankah itu terlalu konyol? Mendesis. Saat ini, seekor ular iblis Giyok Putih, dengan desisan keras, bergegas menuju Feng Ling Er. Ular iblis Giyok Putih lainnya juga tampaknya telah menerima perintah dan bergegas menuju Feng Ling Er. Sial, situasi apa ini? Wajah Feng Ling Er pucat. Hal-hal kecil ini cukup cerdas. Qin Fei Yang bergumam. Jelas sekali, ular iblis Giyok Putih ingin mengancamnya dengan Feng Ling Er. Dentang. Dia segera mengeluarkan Chang Sui dan berteriak, siapapun yang berani bergerak lagi, saya akan menghancurkan tulang-tulang ini. Ular iblis Giyok Putih berhenti serempak dan menoleh untuk melihat ke arah Qin Fei Yang. Sebenarnya ada sedikit permohonan di mata dingin mereka. Minggir. Qin Fei Yang berteriak dengan dingin. Sekarang, dia pasti tidak bisa memberikan kenam tulang rusuk itu kepada mereka. Jika tidak, dia dan Feng Ling Er akan tamat. Namun, ular iblis Giyok Putih tidak menyingkir, seolah-olah mereka menemui jalan buntu dengannya. Mengaum. Seekor paus pasir tiba-tiba mengeluarkan raungan yang sangat marah. Ular iblis Giyok Putih akhirnya menyingkir. Qin Fei Yang bergegas dan bergabung dengan Feng Linger. Feng Linger berkata dengan heran, anak nakal, apa si tulang orang mati yang ada di tanganmu ini? Ayo keluar dulu. 168. Feng Linger memandang Qin Fei Yang dengan jijik. Bukankah itu hanya beberapa tulang yang patah? Apakah ada kebutuhan untuk bertindak seperti, dengan tulang di tangan, saya memiliki dunia? Di samping itu, paus pasir ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ular ajaib Giyok Putih. Mereka semua adalah eksistensi di tingkat Kaisar Perang, apakah mereka akan membeli ini? Namun, saat berikutnya, dia tercengang. Paus pasir yang menghalangi pintu masuk semuanya mundur, membuat jalan lebar. Qin Fei Yang mengerutkan Kening, untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat pergi. Oh, oh, oh. Feng Linger menganggupkan kepalanya, maju selangkah, dan berlari menuju Ling Yun Fei. Qin Fei Yang mengikuti dari belakang. Ular ajaib Giyok Putih dan Paus Pasir juga mengikuti di belakang mereka. Pemandangannya sangat luas. Setelah mereka bertiga bertemu, Ling Yun Fei dengan cemas memandang Qin Fei Yang dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak akan mati, ayo pergi. Qin Fei Yang tersenyum dan mendesak. Feng Linger menoleh untuk melihat sekelompok binatang buas di belakangnya, dan berkata dengan cemas, saya khawatir kemanapun kita pergi, mereka akan mengikuti kita. Qin Fei Yang mengerutkan Kening dan berkata, panggil penatua Wan. Feng Linger berteriak, kakek Wan, cepat kemari. Tidak lama kemudian, Elder Wan menerobos udara dan tiba. Ketika dia melihat pemandangan itu, mata lamanya dipenuhi kebingungan. Memadamkan. Dia dengan waspada mendarat di samping mereka bertiga, memandang Qin Fei Yang, dan bertanya, anak nakal, katakan sejujurnya, apa yang kamu lakukan hingga membuat marah surga? Ayo pergi dulu. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Penatua Wan mengangguk, melambaikan tangan lamanya, dan mengangkat mereka bertiga ke langit. Mengaum. Lusinan paus pasir meraung ke arah langit, membawa serta kekuatan yang mengguncang dunia saat mereka bergegas ke langit, mengejar mereka berempat. Kelompok ular ajaib Giyok Putih juga mengejar mereka di gurun seperti orang gila. Penatua Wan berkata dengan kaget dan marah, Bajingan, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Qin Fei Yang berkata, itu karena tulang-tulang ini. Hem. Penatua Wan mengerutkan kening. Dia mengambil tulang rusuk dan memeriksanya dengan cermat. Beberapa napas kemudian. Matanya bersinar terang dan wajah lamanya dipenuhi keterkejutan. Orang tua ini belum pernah melihat tulang manusia sekeras ini sebelumnya. Jika bisa ditempa menjadi senjata, pasti tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Penatua Wan berkata dengan penuh semangat. Feng Ling Er dan Ling Yun Fei saling memandang dengan tidak percaya. Penatua Wan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya sambil tersenyum berseri-seri, Hao Tian, dan apakah kamu pikir kamu bisa? Tanpa menunggu dia selesai berbicara. Qin Fei Yang mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas kiankun miliknya. Dia tersenyum dan berkata, Elder, jangan terburu-buru. Kita bisa mendiskusikannya perlahan setelah kita kembali. Baiklah, baiklah, baiklah. Elder Wan mengangguk, tapi ada kilatan di matanya. Di belakang dia. Raungan binatang mengguncang langit. Kekuatan ganasnya menutupi langit dan menutupi bumi. Wajah mereka menjadi pucat. Feng Ling Er berkata dengan cemas, Kakek Wan, mereka masih mengejar kita. Apa yang harus kita lakukan? Kecuali kita mengembalikan tulangnya kepada mereka, tapi... Penatua Wan mengerutkan kening. Jelas sekali dianggan. Ling Yun Fei memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa meninggalkan jejak. Dia mengerti apa yang dimaksud Ling Yun Fei dan mengajak semua orang bersembunyi di kastil. Tapi sekarang, Wolf King ada di dalam. Begitu Penatua Wan masuk, dia pasti akan mengaitkannya dengan identitas aslinya. Lagi pula, lelaki tua ini adalah tetua penegakan hukum di Istana Kekaisaran Beladiri. Bagaimana pikirannya bisa sederhana? Kembali. Tepat saat mereka berempat sedang kebingungan. Suara halus terdengar di benak semua paus pasir dan ular iblis Giyok Putih. Namun, Qin Fei Yang dan tiga lainnya tidak mendengarnya. Tiba-tiba, paus pasir dan ular iblis Giyok Putih berhenti, menatap mereka berempat dengan dingin, lalu berbalik. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka tidak mengejar? Merasakan kelainan di belakang mereka, Qin Fei Yang dan yang lainnya menoleh ke belakang dan sangat terkejut. Bukankah lebih baik jika mereka tidak mengejar? Baiklah, ayo kembali ke kota Yan dengan kecepatan penuh. Jiang Hao Tian, ceritakan kepada kami tentang situasi di lembah. Penatua Wan menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Kemudian dia menopang batas Betelki dan memimpin mereka bertiga pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan di malam yang sama. Dengan ledakan yang keras, lembah itu tenggelam ke dalam gurun. Bersamaan dengan itu, puluhan paus pasir dan ular iblis Giyok Putih yang tak terhitung jumlahnya menghilang. 21 hari berlalu. Kota Yan akhirnya memasuki pandangan Penatua Wan. Penatua Wan berkata, Nak, kita sudah sampai di Kota Yan. Cepat keluar. Hari-hari ini, Qin Fei Yang telah berada di kastil, meniru formula pengembalian. Pukulan terakhir telah setengah berhasil disalin. Mendengar panggilan Penatua Wan, dia menutup buku besi itu dan muncul di perbatasan. Pada saat yang sama, Ling Yunfei dan Feng Ling'er juga membuka mata mereka satu demi satu. Kami akhirnya kembali, tapi kali ini, saya tidak mendapatkan apapun. Feng Ling'er menghela nafas dan menatap Qin Fei Yang dengan marah. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu menungguku? Bukannya aku memaksamu pergi. Bajingan. Feng Ling'er mengertakkan gigi. Suara mendesing. Penatua Wan memimpin mereka bertiga dan terbang langsung ke kota. Meskipun ada peraturan di kota Yan yang melarang menerbangkan binatang, ini hanya untuk orang biasa. Para ahli seperti Elder Wan tidak dibatasi. Dan berita kembalinya Qin Fei Yang segera menyebar seperti api di kota Yan. Untuk sementara waktu, mata-mata dari berbagai kekuatan bergegas ke Marsial Imperial Hall. Bisa dikatakan awan itu bergerak dari segala arah. Balai Kekaisaran Beladiri. Gedung Pertemuan. Wanita cantik itu sudah lama menunggu. Ketika Qin Fei Yang dan dua lainnya masuk, mereka langsung dimarahi. Mereka bertiga juga sangat patuh, menundukkan kepala dan diam-diam dimarahi. Sesaat kemudian, wanita cantik itu sepertinya haus. Dia mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan bertanya, apakah kamu berani menyelinap keluar lagi di masa depan? Mereka bertiga menggelengkan kepala. Wanita cantik itu berkata, karena kamu tahu kesalahanmu, maka jangan pergi ke kandang babi. Apa? Mereka bertiga tercengang. Ling Yun Fei bertanya, Elder, Anda benar-benar punya kandang babi. Apakah menurutmu kami bercanda? Penatuawan mendengus dingin. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya langsung berkeringat dingin. Untungnya, mereka tidak keras kepala. Kalau tidak, mereka akan pergi ke kandang babi untuk sementara waktu. Menakutkan hanya dengan memikirkannya. Wanita cantik itu melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, kamu boleh pergi. Saya masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Penatuawan. Tunggu. Penatuawan buru-buru bangkit dan berkata sambil tersenyum, Jiang Haotian, lelaki tua ini telah bekerja keras dalam perjalanan ini. Apakah Anda ingin memberi saya salah satu tulang manusia itu? Tentu saja, inilah yang harus saya lakukan. Qin Fei Yang mengeluarkan tulang rusuknya dan menyerahkannya dengan kedua tangannya. Eh, wajah wanita cantik itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Kalau begitu aku pamit dulu. Qin Fei Yang baru saja berbalik ketika dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap Elder Wan dan tersenyum canggung, Senior, sekarang setelah saya kembali, bukankah sebaiknya Anda mengembalikan kristal gambar Fatso dan Lu Hong kepada saya? Wanita cantik itu mengeluarkan dua image kristal dan meletakkannya di atas meja. Dia berkata dengan dingin, Jika kamu berani berlarian lagi, aku akan menyita semuanya. Aku tidak akan melakukannya, aku tidak akan melakukannya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan maju untuk menyingkirkan kristal gambar. Lalu, seperti pencuri, dia segera menyelinap pergi. Setelah mereka bertiga meninggalkan aula utama, wanita cantik itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kemudian, dia melihat tulang rusuk di tangan Elder Wan dan mengerutkan kening. Di mana kamu mendapatkan ini? Jiang Haotian membawanya keluar dari tempat itu. Penatua Wan berkata sambil mengukur kerangka manusia. Mata tuanya bersinar terang. Tulang manusia ini bersinar dengan lapisan cahaya harta karun. Kekuatan orang ini pasti telah mencapai puncaknya ketika dia masih hidup. Kapan ahli seperti itu muncul di Kabupaten Yan? Wanita cantik itu bingung. Penatua Wan berkata, Saya juga bingung. Mengapa kita tidak mendiskusikannya dengan Ketua Balai? Sejujurnya, saya ingin Ketua Balai pergi bersama saya ke Gurun Kematian lagi dan mengeluarkan kerangka itu dari danau. Oke. Wanita cantik itu mengangguk. Danau yang menenangkan. Begitu Qin Fei Yang kembali, si Zheng mengerutkan kening dan menatapnya dengan tidak senang. Qin Fei Yang sedikit malu. Dia tertawa datar dan berkata, Senior, saya benar-benar minta maaf soal itu. Si Zheng berkata, Saya harap tidak akan ada waktu berikutnya. Tentu saja tidak. Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan berjanji. Setelah mengirim si Zheng pergi, Qin Fei Yang masuk ke pavilion. Fatso dan Luhong segera berlari turun dari lantai dua. Jiang lauda, Aku sangat merindukan Tuan Gendut. Fatso membuka tangannya dan berlari menuju Qin Fei Yang, lemak di sekujur tubuhnya bergoyang. Wajah Qin Fei Yang berkedut saat dia menghindar ke samping. Fatso segera menatapnya dengan kepahitan yang tersembunyi. Qin Fei Yang menggigil, merinding di sekujur tubuhnya. Bisakah kamu berhenti membuatku jijik? Menatap tajam ke arah Fatso, dia berjalan ke sisi meja teh dan duduk di kursi. Dia dengan lembut mengusap keningnya, terlihat sedikit lelah. Melihat ini, Luhong dengan bijaksana berjongkok di samping untuk membuat teh. Fatso duduk di sebelah Qin Fei Yang dan tertawa, Bos, Anda keluar selama lebih dari 50 hari. Apakah Anda mendapatkan harta karun? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya, mengeluarkan kristal gambar, melemparkannya ke meja teh, dan berkata, jaga baik-baik di masa depan. Jika disita lagi, saya tidak bertanggung jawab. Fatso terkekeh dan buru-buru menyimpannya. Tehnya sudah siap. Luhong menuangkan secangkir teh dan mendorongnya ke depan Qin Fei Yang. Terima kasih. Qin Fei Yang mengucapkan terima kasih, mengambil cangkir teh, dan berkata, ceritakan tentang situasi di kota Ian akhir-akhir ini. Luhong berkata, kecuali pernikahan antara pangeran tertua dan Lin Yi, tidak ada hal besar yang terjadi. Selama ini, kami juga mengeluarkan pil obat setiap 10 hari sesuai instruksi Anda. Sejak Anda pergi, kami telah mengeluarkan 5 kali. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, bagaimana dengan token pembunuh darah. Luhong menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatu Waji sedang menyelidiki, tapi dia belum menemukan apapun. Tidak ada kabar dari Stewart Li. Qin Fei Yang minum teh sambil merenung. Dia memiliki intuisi bahwa asal mula token pembunuh darah itu jelas tidak sederhana. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang meletakkan cangkir tehnya dan berkata, Fatso, berikan aku ramuan obat pangeran tertua. Fatso mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu benar-benar berencana menyempurnakannya? 10 set ramuan obat, saya bisa mendapatkan 5 set, yang setara dengan 20 juta koin emas. Mengapa saya tidak memurnikannya? Hanya saja tidak mudah untuk mengambil pil kaca berwarna api merah yang luar biasa ini. Tapi keluarga kerajaan ini benar-benar kaya. Mereka sebenarnya menggunakan 5 pil kaca berwarna api merah yang luar biasa sebagai hadiah pertunangan. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. Fatso terkejut. Dia mengeluarkan tas kiankun, menyerahkannya kepada Qin Fei Yang, dan bertanya, Apa rencanamu? Qin Fei Yang mengambil tas kiankun, melihatnya sedikit, dan berkata dengan lemah, Jika tidak ada kecelakaan, pangeran tertua pasti akan datang kepadaku dalam 2 hari ini. Tidak ada waktu untuk menerimanya. Oke. Keduanya mengangguk. Qin Fei Yang berkata, Luhong, bantu aku menyiapkan kuas dan tinta. 169. Setelah Luhong naik ke atas, Qin Fei Yang bertanya, Gendut, bagaimana penampilannya hari ini? Fatso terkeke dan berkata, Tidak ada masalah sama sekali. Dia mungkin telah sepenuhnya ditaklukkan oleh kekuatan, cabulmu, bos. Qin Fei Yang mengang angkat alisnya dan berkata dengan marah, Bisakah kamu lebih serius? Tuan Gendut sudah sangat serius, Oke. Kata Fatso, merasa bersalah. Bagus. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya dan berkata, Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Dan, dengan serangkaian langkah kaki, Luhong turun dari lantai atas dengan membawa pena, tinta, dan kertas. Dia datang ke meja teh dan meletakkannya dengan rapi di depan Qin Fei Yang. Kemudian dia duduk di samping dan membantu menggiling tinta. Dia tampak seperti pelayan kecil yang berperilaku baik. Qin Fei Yang mengamati Luhong sejenak dan berkata sambil tersenyum tipis, Sebenarnya, kamu tidak perlu merendahkan diri. Kita bisa rukun seperti teman, tapi premisnya adalah kamu tidak melakukan hal buruk padaku. Luhong terkejut dan bertanya, Apakah ini baik-baik saja? Tentu saja. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Luhong juga tersenyum, wajahnya bersinar. Belum lagi, itu cukup menawan. Faktanya, kecantikan Luhong tidak buruk. Hanya saja dulu, ia kerap memakai riasan tebal yang menutupi esensi dirinya. Karena saat itu, dia tidak memiliki kekuatan atau latar belakang. Jika dia ingin bertahan hidup dan melangkah lebih jauh, dia harus menyerahkan martabatnya dengan cara ini demi menyenangkan orang lain. Dan karena dia mengikuti Qin Fei Yang, dia tidak lagi harus menyenangkan orang lain. Dia juga perlahan menyadari bahwa dia bisa hidup dengan mudah. Jadi lambat laun, dia tidak terlalu peduli dengan penampilannya, yang membuatnya semakin menawan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengambil dua lembar kertas kosong dan menulis dengan pena. Setelah beberapa saat, dia membuat dua daftar. Kemudian, dia mengeluarkan tas kian kunnya dan melemparkannya ke Fatso, sambil berkata, Coba lihat. Lihat apakah ada ramuan dalam daftar ini di tas kian kunku. Baiklah. Fatso segera mengambil kedua lembar kertas itu dan memeriksanya dengan cermat. Eh. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Bos Qin, Tuan Gemuk dapat menebak secara kasar apa daftar ini. Seharusnya itu adalah pil bentuk ilusi, tetapi mengapa Tuan Gemuk tidak dapat memahami daftar ini. Ini adalah pil yang potensial. Kata Qin Fei Yang. Saat dia berbicara, dua berkas cahaya muncul dari matanya. Pil potensial. Fatso tertegun dan bertanya dengan bingung, Kenapa aku belum pernah mendengar tentang Fat Lord sebelumnya? Qin Fei Yang berkata, Bukan hanya kamu, bahkan aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Cepat cari. Oh. Fatso merespons dan menyibukkan diri dengan perut penuh keraguan. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menoleh ke arah Lu Hong dan berkata, Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Apa itu? Melihat ekspresi serius Qin Fei Yang, Lu Hong menjadi gugup. Qin Fei Yang berkata, Sebenarnya, nama asli saya bukan Jiang Hautian, tapi Qin Fei Yang. Apa? Lu Hong tiba-tiba berdiri dan menatapnya dengan kaget. Orang yang diinginkan keluarga kerajaan sebenarnya berada di sisinya selama ini. Apa yang membuatmu terkejut? Fatso mengerucutkan bibirnya dan berkata, Kamu juga mengetahuinya. Wajah Lu Hong dipenuhi keheranan. Fatso berkata tanpa daya, tidak hanya Tuan Gendut yang mengetahuinya, bahkan Ling Yun Fei dan Feng Ling Er pun mengetahuinya. Hanya kamu, orang bodoh ini, yang belum pernah mengetahuinya. Apa maksudmu? Lu Hong mengerutkan kening. Apakah kamu lupa tentang serigala di kastil? Fatso memutar matanya. Lu Hong mengingatnya dengan hati-hati dan akhirnya mengerti. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Setiap orang yang pergi ke kastil telah menebak identitas asli Qin Fei Yang, tapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia terlalu bodoh. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, sekarang kamu punya dua pilihan, pergi atau tetap meninggalkan. Lu Hong mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu tidak takut aku akan memberitahumu? Itu karena aku salah menilaimu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Lu Hong memandangnya dengan bingung. Awalnya, dia mengira Qin Fei Yang akan menyuruhnya membunuhnya untuk membungkamnya. Namun dia tidak menyangka hasilnya akan menjadi jawaban seperti itu. Segera setelah, Lu Hong tersenyum dan berkata, Saya percaya pada penilaian Fatso. Fatso sering berbisik di telinganya bahwa Qin Fei Yang bukanlah orang yang sederhana. Mungkin ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya, sebuah jalan keluar. Dia bersedia bertaruh untuk ini. Fatso tersenyum dan berkata, Tuhan gendut juga ada kalanya dia salah menilai. Lu Hong berkata sambil tersenyum, Kalau begitu aku hanya bisa menerima takdirku. Eh. Fatso tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengacungkan jempol pada Lu Hong, matanya penuh pujian. Lu Hong juga tidak pernah menyangka akhir cerita ini. Sekali. Dia membenci Qin Fei Yang. Karena saat itu dipilhol, Qin Fei Yang menamparnya tanpa ampun dan bahkan hampir membunuhnya. Awalnya, dia mengira mereka akan menjadi musuh selamanya. Tanpa diduga, mereka menjadi teman hari ini. Seolah-olah surga sedang mempermainkannya. Dan Qin Fei Yang juga sangat puas dengan penampilan Lu Hong. Dia mengeluarkan pil kaca berwarna api merah kelas atas dan menyerahkannya sambil tersenyum, Ambillah. Dengan cara ini, Qin Fei Yang hanya memiliki lima pil tersisa. Terima kasih. Lu Hong meminum pil kaca berwarna api merah kelas atas, tangannya gemetar. Dia sudah lama merindukan pil ini. Sekarang dia akhirnya mendapatkannya, dia merasa seperti sedang bermimpi. Qin Fei Yang berkata, Oh ya, siapkan dua batang bambu lagi. Lu Hong tertegun dan bertanya dengan ragu, mempersiapkan potongan bambu untuk apa. Fatso memutar matanya dan berkata, Omong kosong, tentu saja itu untuk memberimu keterampilan bela diri yang sempurna. Tubuh halus Lu Hong bergetar, matanya berkaca-kaca, dan pandangannya menjadi kabur. Keterampilan bela diri yang sempurna, dia bahkan tidak berani memikirkannya sebelumnya. Karena itu adalah harapan yang luar biasa. Itu tidak mungkin dicapai seumur hidup. Tapi sekarang, orang di depannya tidak hanya memberinya pil kaca berwarna api merah kelas atas, tapi juga keterampilan bela diri yang sempurna. Apakah ini benar-benar bukan mimpi? Mengapa? Kamu tidak menginginkannya. Kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Goda Kin Feiyang. Pikirkanlah, aku akan mengambil potongan bambu itu sekarang. Lu Hong buru-buru mengangguk dan berlari ke atas dengan gembira. Fatso menghela nafas, dia begitu mudah tergerak, sepertinya dia cukup sederhana. Setiap orang memiliki sisi sederhana, tetapi di bawah lingkungan yang kejam, sisi itu terkubur. Bagaimana? Apakah kamu menemukannya? Kin Feiyang bertanya. Fatso mengangguk, ada semua bahan obat untuk pil bentuk ilusi, cukup bagimu untuk memurnikan lusinannya. Ngomong-ngomong soal. Jejak kecurigaan muncul di mata Fatso, dan dia mengerutkan kening, tetapi ada total 33 jenis bahan obat untuk pil potensial ini, dan hanya ada 2 jenis di dalam tas semesta. Saya katakan, bos, pil potensial macam apa yang dimilikinya? Fatso memandangnya dengan bingung. Itu rahasia untuk saat ini. Kin Feiyang tersenyum misterius. Pada saat ini, Lu Hong mengambil 2 batang bambu dan berjalan ke bawah. Keterampilan bela diri sempurna yang diberikan Kin Feiyang kepada Lu Hong adalah Mystic Moon Palem dan Gale Steps. Setelah menyalinnya, dia berdiri dan menyimpan tas semesta, dan berkata kepada mereka berdua, apapun yang terjadi, Anda harus membantu saya menemukan bahan obat untuk pil potensial dalam waktu 3 bulan, berapapun biayanya. Baiklah. Keduanya mengangguk. Juga, jika ada yang bertanya, jangan ucapkan kata, pil potensial. Kin Feiyang memperingatkan dan kemudian pergi ke kastil. Dia pertama kali menyempurnakan pil bentuk ilusi dan kembali ke penampilan Jiang Haotian. Kemudian, dia mulai menyempurnakan 10 pil kaca berwarna api merah. Di luar, Fat Soe mengerutkan kening dan berkata, Kin Feiyang sepertinya tidak bercanda kali ini. Kapan dia pernah bercanda? Lu Hong memutar matanya ke arahnya, menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, lalu berkata, cari kesempatan untuk pergi ke pavilion harta karun dan bertanya kepada manajer Li. Itu mudah. Tuan Gendut akan pergi mencari murid istana kekaisaran bela diri dan mengirimkan pesan kepada manajer Li. Kau urus semuanya di sini. Setelah Fat Soe selesai berbicara, dia bangkit dan pergi dengan tergesa-gesa. Di malam hari, manajer Li datang ke danau menenangkan. Ketika dia melihat daftarnya, dia langsung mengerutkan kening. 33 bahan obat, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia memandang Fat Soe dan bertanya, bolehkah saya bertanya, ramuan obat apa ini? Luhong berkata sambil tersenyum, maaf, Jiang Hau Tian menyuruhku untuk tidak mengungkapkannya. Manajer Li berkata, lalu di mana dia sekarang? Luhong berkata sambil tersenyum tipis, maaf, dia sedang berkultivasi dalam pengasingan dan tidak akan menerima siapapun untuk saat ini. Jika Anda ingin bertemu dengannya, saya dapat membuatkan janji untuk Anda terlebih dahulu. Janji temu Wajah lama manajer Li menegang, dan dia sangat tidak senang. Bagaimanapun, dia adalah manajer pavilion harta karun dan kaisar perang. Sekarang, dia harus membuat janji bertemu dengan seorang guru bela diri kecil. Dunia macam apa ini? Senior, kamu tidak bisa menyalahkan Jiang Laoda untuk ini. Dia terlalu sibuk. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya. Fat Soe terkekeh. Dunia benar-benar merosot dari hari ke hari. Manajer Li menghela nafas dan mengangguk, baiklah, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menemukan bahan obat ini, tetapi dari segi harga. Lu Hong berkata sambil tersenyum, Senior, kita semua adalah kenalan lama. Jika Anda bisa memberi saya diskon, coba beri saya diskon. Kamu sebenarnya tidak ingin menderita kerugian. Berapa yang kamu inginkan? Manajer Li sedikit tidak berdaya. Sebanyak yang kamu punya. Kata Lu Hong. Oke, apakah kamu punya kristal gambar? Manajer Li bertanya. Tentu saja. Fat Soe terkekeh dan mengeluarkan kristal gambar itu. Lu Hong juga mengeluarkannya. Anak ini sangat murah hati. Manajer Li tidak bisa menahan rasa iri. Mereka bertiga menggigit jari dan meneteskan setetes darah ke kristal gambar masing-masing, membentuk jembatan kontrak. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi mereka untuk menghubungi satu sama lain di masa depan. Dong. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Siapa ini? Fat Soe mengerutkan kening. Yang mulia Pangeran Sulung ada di sini. Cepat buka pintu untuk menyambutnya. Sebuah teriakan terdengar. Sangat sombong. Fat Soe mengangkat sudut mulutnya dan berteriak tanpa ampun, Tuan Gemuk akan menemui tamu penting. Tunggu di luar Tuan Gemuk. Mendengar ini. Pangeran Sulung, yang berdiri di luar pintu, mau tidak mau mengangkat alisnya. Di samping Pangeran Sulung, ada seorang pemuda berpakaian mewah. Itu adalah putra Lin Han, Lin Hao. Di samping mereka berdua berdiri empat penjaga istana. Tapi keempat penjaga ini tercengang saat ini. Lin Hao juga tercengang. Seseorang benar-benar berani berbicara kepada Pangeran Sulung seperti ini. Setelah sadar kembali, salah satu penjaga tiba-tiba berteriak, kamu berani membiarkan Pangeran Sulung keluar di tengah angin dingin. Apakah kamu lelah hidup? Berengsek. Jadi bagaimana kalau dia adalah Pangeran Sulung? Ini bukan istananya. Jangan menjadi tiran di sini. Karena kamu di sini, kamu harus mematuhi peraturan Jiang Lauda. Jika aku memintamu menunggu di luar, maka tunggulah di luar. Mengapa kamu banyak bicara yang tidak masuk akal? Fatsho sangat arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Pangeran Sulung. Ini keterlaluan. 170. Berhenti. Pangeran Pertama berteriak. Penjaga itu berbalik dan menatapnya dengan wajah penuh amarah. Pangeran Pertama, tubuhmu sangat berharga. Bagaimana kamu bisa dipermalukan oleh rakyat jelata rendahan ini? Itu benar. Meskipun kami berada di Istana Kekaisaran Beladiri, kami punya banyak alasan untuk meminta penjelasan yang masuk akal kepada para petinggi Istana Kekaisaran Beladiri tentang cara mereka memperlakukanmu. Lin Hao juga mengipasi apinya. Terakhir kali, Kin Feiyang pergi menemui keluarga Lin dan mengambil 5 juta koin emas. Dia dan ayahnya, Lin Han, masih belum bisa melepaskannya. Kalau aku bilang berhenti, berhentilah. Kapan giliranmu menyela? Pangeran Pertama berkata dengan suara rendah. Ekspresi keempat penjaga dan Lin Hao membeku dan langsung terdiam. Sebenarnya, Pangeran Pertama sangat marah dan bingung. Sejak dia bertemu Kin Feiyang sampai sekarang, dia tidak pernah melakukan apapun yang menyinggung Kin Feiyang. Tapi mengapa Kin Feiyang mempersulitnya saat ini? Mungkinkah karena dia bisa memurnikan pil berkualitas tinggi, dia sampai meremehkan semua orang? Jika itu masalahnya, sebagai Pangeran Pertama Keluarga Kerajaan, dia pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Di ruang tamu. Manager Li sangat terkejut. Apakah si gendut ini memakan isi perut macan tutul? Fatso berkata dengan malu-malu, jangan memandang Tuan Gemuk seperti itu. Tuan Gemuk bukan perempuan. Ah! Manager Li tertegun dan langsung muntah. Fatso sialan ini benar-benar menjijikan. Dia tidak tahu bagaimana Jiang Haotian bisa tahan. Uhuk-uhuk. Dia terbatuk dan berkata dengan suara rendah, Fatso, meskipun Pangeran Pertama tidak berani melakukan apapun kepadamu di Istana Kekaisaran Beladiri, jika kamu meninggalkan Istana Kekaisaran Beladiri, dengan identitas dan statusnya, dia punya ratusan cara. Untuk membunuhmu, sebaiknya kau tidak menonjolkan diri. Fatso berkata dengan nada meremehkan, tes, hanya seratus cara. Jika dia berani memprovokasi Tuan Gemuk, Tuan Gemuk punya sepuluh ribu cara untuk mengajarinya bagaimana berperilaku. Wajah Manager Li berkedut, dan dia memiliki keinginan untuk menghajar Fatso. Sepertinya dia tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Dia tidak ingin kehilangan kendali dan menghajar Fatso. Orang tua ini akan pergi. Kamu tidak perlu menyuruhku pergi. Setelah menyimpan image kristal, Manager Li berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Senior, mohon tunggu sebentar. Saat ini, Luhong membuka mulutnya dan dengan sungguh-sungguh meminta, saya harap Anda dapat membantu kami mengumpulkan ramuan ini dalam waktu tiga bulan. Tiga bulan. Manager Li mengerutkan kening dan mengangguk, baiklah, saya akan mulai menanganinya ketika saya kembali. Luhong berjalan mendekat dan membuka pintu. Dia menyingkir dan berkata sambil tersenyum, Senior, hati-hati. Manager Li berjalan ke pintu dan tersenyum pada pangeran pertama. Pangeran pertama membungkuk dengan sangat rendah hati. Setelah itu, Manager Li keluar dan meninggalkan danau menenangkan tanpa menoleh ke belakang. Saat itulah Luhong melihat ke arah pangeran pertama. Dia membungkuk dan bertanya, Yang mulia, apakah ada yang bisa saya bantu? Lin Hao berkata dengan marah, Apakah kamu akan membiarkan pangeran pertama berdiri di sini selamanya? Siapa kamu? Luhong mengerutkan alisnya. Lin Hao berkata dengan bangga, Saya Tuan Muda Pertama dari keluarga Lin, Lin Hao. Saya telah mendengar banyak tentang Anda, Tuan Muda Lin. Sekarang setelah saya bertemu dengan Anda hari ini, Anda memang pria yang berbakat dan luar biasa. Luhong berkata sambil tersenyum, terlihat lembut dan sopan. Lin Hao menjadi semakin bangga. Tapi tiba-tiba, Luhong mengganti topik dan berkata dengan dingin, Kami tidak punya banyak orang di sini, jadi tidak ada yang melayanimu. Jika kamu ingin menjadi Tuan Muda Pertama, Kembalilah ke keluarga Linmu. Aku tidak akan menemuimu keluar. Wajah Lin Hao langsung berubah menjadi hijau. Pangeran Pertama mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, Nona, bisakah Anda memberi saya wajah? Bagaimana mungkin aku tidak berani menatap yang mulia? Namun, Jiang Hao Tian sedang berkultivasi dalam pengasingan. Sebelum memulai, dia mengatakan kepada saya untuk tidak bertemu siapapun. Jika yang mulia ada di sini untuk saya dan Fatso, Tentu saja kami akan menyambut Anda. Tetapi jika Anda di sini untuk Jiang Hao Tian, Silakan kembali dulu dan kembali lagi di lain hari. Luhong berkata sambil tersenyum. Beraninya kamu. Dia benar-benar berpikir dia orang yang hebat. Suruh dia segera keluar dan berlutut untuk menyambut yang mulia. Keempat penjaga menjadi marah. Pangeran Pertama telah menurunkan dirinya dan datang berkunjung secara langsung, Tetapi dia ditolak di depan pintu. Ini terlalu berlebihan. Berlutut untuk memberi salam. Luhong mengangkat alisnya yang indah. Aduh! Fatso berteriak dan berjalan ke sisi Luhong dengan kepala terangkat tinggi. Dia melirik keempat penjaga dan berkata dengan nada menghina, Tuan gemuk, aku bertanya-tanya siapa orang itu? Jadi hanya empat antek. Kenapa kamu begitu sombong? Faktanya, tidak ada orang yang lebih sombong dari dia sekarang. Siapa yang Anda bicarakan? Wajah keempat penjaga itu muram. Aku sedang membicarakanmu. Apa kamu tidak tahu? Idiot! Fatso mencibir. Dentang. Keempat penjaga itu menghunus pedang mereka pada saat bersamaan. Oh! Kamu ingin bertarung? Ayolah, Tuan gemuk sedang berdiri di sini. Jika Tuan gemuk bersembunyi, dia akan menjadi cucumu. Fatso menyilangkan tangan di depan dada dan mengangkat hidung ke langit, menunjukkan kesombongan yang luar biasa. Aku tidak tahan lagi. Saya akan membunuh kamu. Keempat penjaga itu sangat marah. Mereka mengangkat pedang dan menebas kepala Fatso. Tapi saat ini, pangeran pertama maju selangkah dan menamparkan mereka masing-masing dengan keras. Keempat penjaga itu tercengang di tempat. Mereka semua berjuang untuk pangeran pertama. Mereka mengira pangeran pertama akan memberi mereka hadiah yang baik. Namun mereka tidak menyangka akan ditampar di depan semua orang. Pangeran pertama berteriak, Apa yang saya ajarkan padamu? Kamu harus rendah hati dan sopan. Apakah kamu tidak ingat? Minta maaf kepada mereka sekarang. Mereka juga sangat marah. Tidakkah mereka melihat si Zheng memelototi mereka dari sebelah? Mereka masih berani bertarung di sini. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maafkan aku, kalian berdua. Ini salah kami. Mohon maafkan kami. Keempat penjaga tidak berani ragu dan buru-buru membungku kepada Fatso dan Lin Hao untuk meminta maaf. Fatso tersenyum menghina dan menatap pangeran pertama. Dia berkata dengan ringan, yang mulia, bahkan pengurus Li tidak melihat Jiang lauda sekarang, jadi kami tidak mendiskriminasi siapapun. Silakan kembali. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa bahkan pengurus Li tidak dapat melihatnya, apalagi dia. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia harus keluar dari sini secepat mungkin. Pangeran pertama dibesarkan di istana dan mengalami banyak intrik. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Tapi dia tidak marah. Dia terkekeh dan berkata, karena saudara Jiang sedang berkultivasi dalam pengasingan, lupakan saja masalah ini. Tetapi saya ingin berbicara dengan kalian berdua. Apakah kalian punya waktu? Fatso dan Luhong saling memandang dengan sedikit keraguan di mata mereka. Luhong menyingkir dan mengulurkan tangannya. Yang mulia, silakan masuk. Pangeran pertama tersenyum dan berjalan ke ruang tamu. Lin Hao dan keempat penjaga hendak mengikutinya masuk. Bang. Fatso menutup pintu dan berteriak, sampah, tunggu di luar. Sampah. Lin Hao mengepalkan tangannya dengan ekspresi garang di wajahnya. Pangeran pertama tersenyum pahit dan berkata, Saudara gendut, Lin Hao adalah calon saudara ipar saya. Apakah anda pikir anda bisa memberi saya sedikit wajah? Fatso berkata dengan nada menghina, Tes, siapa di kota Yan Cheng yang tidak tahu bahwa Lin Yi bukan saudara perempuannya? Luhong tersenyum dan berkata, Yang mulia, katakan saja jika anda ingin mengatakan sesuatu. Cahaya dingin muncul di kedalaman mata pangeran pertama. Dia tersenyum dan berkata, Menurutmu siapa yang memiliki masa depan lebih baik antara saya dan Jiang Haotian? Apa maksudmu? Keduanya mengerutkan kening. Pangeran pertama berkata, Sejujurnya, saya ingin anda mengikuti saya. Selama anda setuju, Saya akan membiarkan ayah saya secara pribadi maju untuk berdamai dengan Aula dan Wang. Bersembunyi seperti ini. Merebus orang. Fatso hanya bisa mencibir diam-diam. Namun, dia tidak bersuara dan memperhatikan perubahan ekspresi Luhong. Luhong juga sedikit terkejut. Tapi dia tidak menunjukkan ekspresi tergerak. Setelah sedikit ragu, Dia tersenyum dan berkata, Yang mulia, saya tidak percaya kue akan jatuh dari langit. Kalian semua adalah orang pintar. Pangeran pertama tersenyum dan berkata, Saya ingin anda menyamar di sekitar Jiang Haotian dan membantu saya mengendalikan keberadaannya. Fatso bercanda, Kami belum sepakat, Dan anda sudah memberitahu kami tujuan anda. Apakah anda tidak terlalu percaya diri? Meskipun Jiang Haotian adalah seorang alkemis hebat, Dia tidak memiliki latar belakang dan tidak kuat. Jika suatu hari, Balai Kaisar Beladiri tidak lagi melindunginya, Apakah dia akan mendapatkan akhir yang baik? Kamu juga tahu bahwa Dan Wang Hol pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Tapi aku berbeda, Seluruh keluarga kerajaan mendukungku. Bahkan jika aku membuat kesalahan besar, Aku akan aman dan sehat. Kalian berdua, Kalian adalah orang-orang yang berakal sehat. Saya yakin kalian tahu betul apa yang harus dipilih. Pangeran pertama memandang keduanya dengan percaya diri. Fatso berkata, Saya pikir tujuan anda sebenarnya adalah untuk mengambil Jiang Lao Dadi bawah komando anda. Pangeran pertama tercengang. Ia menggeleng dan tersenyum, Saudara gendut benar-benar pintar. Betul, Tujuan utama pangeran ini adalah dia. Namun anda dapat yakin bahwa Meskipun Jiang Haotian menyerah kepada pangeran ini, Pangeran ini akan tetap menghargai anda. Fatso tersenyum licik, Lalu apa yang bisa kamu berikan kepada kami? Melihat hati si gendut mulai goyah, Hati putra mahkota pun menghangat. Ia tersenyum, Selain membantumu mendamaikan hubunganmu dengan Balai Kaisar Ramuan, Yang mulia juga dengan sungguh-sungguh berjanji Untuk memberikan kalian masing-masing satu juta koin emas, Serta sebuah seni bela diri tingkat atas. Satu juta. Keterampilan bela diri yang unggul. Fatso tertegun dan menghela nafas, Yang mulia sungguh murah hati. Pangeran pertama tersenyum, Ini adalah nilai yang pantas kamu dapatkan. Fcek, Tuan gendut tidak tahan lagi. Fatso mengutuk dan langsung bersikap bermusuhan. Dia berteriak, Aku bilang kamu gemuk, Dan kamu benar-benar sombong. Satu juta koin emas dan keterampilan bela diri yang unggul, Apakah kamu mencoba mengusir seorang pengemis? Hem. Wajah pangeran pertama menjadi gelap. Fatso mengeluarkan kristal gambar itu Dan melemparkannya ke meja teh. Dia berkata dengan nada menghina, Ini adalah hadiah dari Jiang Lao Da untuk Tuan Gemuk. Berapa nilainya? Mata pangeran pertama membelalak tak percaya. Terkejut dengan ini. Fatso mencibir dan berkata pada Luhong, Biarkan dia melihatnya lagi. Apakah kamu tidak tahu bagaimana caranya tetap low profile? Luhong memutar matanya ke arah Fatso, Tapi dia juga mengeluarkan kristal gambar Dan pil kaca berwarna api merah unggul yang belum dia minum. Karena dia juga tidak tahan dengan wajah pangeran pertama Yang sok benar dan sombong. Pangeran pertama benar-benar tercengang. Ayo, ayo, ayo. Berapa nilainya? Momo ngomong, Ada empat keterampilan bela diri yang sempurna, Juga diberikan oleh Jiang Lao Da. Tuan Gemuk benar-benar tidak mengerti. Anda adalah seorang pangeran, Bagaimana Anda bisa memberikan Satu juta koin emas Dan keterampilan bela diri yang unggul? Apa yang masih kamu bicarakan? Inilah nilai yang pantas kamu dapatkan. F.A. Triscek, Tuan Gendut dan Luhong begitu pelit di matamu. Awalnya, Tuan Gemuk tidak ingin mempermalukanmu, Tapi kamu datang tanpa malu-malu. Katakan padaku, Apakah kamu tidak mencari masalah? Tuan Gemuk tidak ingin mempermalukanmu, Tapi kamu tidak mencari masalah? Apakah kamu tidak mencari masalah? Terima kasih.